Lua Su dan rekan-rekannya telah menyerah dalam pertempuran saat mereka menyerbu menuju domain tanpa batas. Lua harus mengumpulkan lebih banyak hukum Dao Alam Semesta. Oleh karena itu, selama hukum Dao Alam Semesta muncul, dia tidak akan menyerah. Di sisi lain, Lua Su dan rekan-rekannya tahu bahwa bahkan jika mereka menyerang Lua bersama-sama, mereka tidak akan dapat merebut hukum Dao Alam Semesta dari tangan Lua. Lagi pula, bahkan jika mereka berhasil merebutnya, siapa di antara Lua Su, King Yuan dan Fo Ti yang akan menjaga hukum Dao Alam Semesta? Mereka mungkin juga memperjuangkannya dan siapapun yang berhasil merebutnya akan mengambilnya. Ketika Tai Luan mengambil tanah nafas, dia sudah meramalkan bahwa hukum Dao Alam Semesta akan terungkap. Namun, dia sudah merencanakan ini. Dia pasti akan menjaga hukum Dao Alam Semesta dalam waktu satu dupa. Saat dia menjaga hukum Dao Alam Semesta, dia akan segera pergi. Lua Su dan kawan-kawan tidak akan mampu menangkapnya bahkan jika mereka menyerangnya. Setelah melemparkan puluhan bendera Arai, ekspresi Tai Luan berubah. Hal ini karena kenyataan yang terjadi jauh dari apa yang diharapkannya. Iya, Lua Su, dan para sagil lainnya telah meneliti hukum Dao Alam Semesta ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Menurut pendapatnya, dia yakin bahwa dia dapat menguasai hukum Dao Alam Semesta ini dalam waktu satu dupa. Namun sekarang, dia tahu bahwa dia salah. Energi dari dua hukum Dao Alam Semesta itu sama sekali berbeda. Tidak perlu membicarakan waktu penyeduhan, dia mungkin bahkan tidak dapat mempertahankan hukum Dao Alam Semesta ini dalam waktu satu jam. Bukan karena dia tidak cukup kuat, tetapi karena pemahamannya tentang hukum Dao Alam Semesta belum lengkap. Sekarang hukum Dao Alam Semesta telah terungkap, dia tidak dapat menyembunyikannya sekalipun dia ingin. Pada titik ini, dia hanya bisa membentuk segel tangan dengan marah dalam upaya untuk mengekstrak hukum Dao Alam Semesta ini. Boom! Waktu dupa baru saja berlalu ketika sebuah harta ajaib mendarat di susunan pertahanannya. Hati Tailuan hancur. Dia tahu bahwa dia telah kehilangan kesempatan terbaik. Luosu dan kawan-kawan telah kembali. Dia telah memperhitungkan segalanya. Satu-satunya hal yang tidak dia duga adalah bahwa dia tidak akan mampu mempertahankan hukum Dao Alam Semesta ini dalam waktu satu dupa. Tailuan, sungguh orang yang licik. Aku bertanya-tanya mengapa kau membangun gua abadi di tempat yang sunyi seperti ini. Jadi ada hukum Dao Alam Semesta yang tersembunyi di sini. Luosu menggerutu dingin. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Hukum Dao ini disembunyikan di sini olehku. Apakah kalian akan merebutnya dariku? Wajah Sage Tailuan sangat muram. Dia tahu bahwa masalah hari ini tidak akan berakhir dengan baik. Di mana Luo? Sage King Yuan tiba-tiba teringat Luo, yang mengikuti mereka ke sini. Sebelum Sage King Yuan bisa menyelesaikan kalimatnya, boom! Dengan suara retakan yang keras, susunan pertahanan Sage Tailuan langsung terkoyak. Cahaya pedang menyapu ke arah hukum Dao Umu itu. Tailuan tidak tahu bahwa ada Luo yang lain. Dia selalu memperhatikan Luo Su dan kawan-kawan. Jadi, dia bahkan tidak menyadari keberadaan Luo. Pada saat ini, ketika Luo membuka susunan pertahanannya, dia tersadar. Kali ini, bukan hanya Luo Su dan rekannya. Demi hukum Dao Alam Semesta ini, Tailuan telah merencanakannya sejak lama. Namun, karena Luo Su, Fo Ti, dan King Yuan tidak pernah meninggalkan tempat ini pada saat yang bersamaan, ia tidak dapat bertindak. Kali ini, dia akhirnya berhasil memanfaatkan waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, tetapi dia salah menghitung kekuatannya sendiri. Pada saat ini, Luo ingin merebut hukum Dao miliknya. Bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya, dia tidak akan membiarkan Luo berhasil. Bencana kiamat dunia akan segera tiba dan hukum Dao Alam Semesta ini setara dengan kehidupannya. Spiritualitas Dao Tailuan tersapu keluar dan sebuah gunung besar menghantam cahaya pedang hukum Dao Alam Semesta milik Luo. Boom! Hukum itu langsung meledak. Riak Dao yang dahsyat dari hukum itu melonjak kembali dan Tailuan memuntahkan setegup darah. Kabut darah menyembur keluar dari pinggangnya. Tailuan sangat terkejut. Dari mana datangnya ahli sekuat itu? Pedang macam apa itu? Pedang yang mampu dengan mudah menghancurkan wilayah kekuasaan dan tubuh fisiknya. Tailuan, orang ini adalah Luo. Luo. Jika kita bertarung satu lawan satu, tidak ada satupun dari kita yang bisa menandinginya. Baiklah, kita tinggalkan hukum Dao ini di sini dulu. Dia masih memiliki beberapa hukum Dao Alam Semesta. Saya sarankan agar kita berempat bekerja sama. Sebelum King Yuan bisa menyelesaikan kalimatnya, ledakan yang lebih hebat terdengar di aula. Hukum-hukum di sekitarnya runtuh total. Pengekangan di sekitar hukum Dao Ungu dari Alam Semesta menghilang sepenuhnya. Hukum Dao Alam Semesta ini berubah menjadi cahaya ungu saat menerobos kekosongan dan menyerbu keluar. Luo tidak ragu untuk mengikuti hukum Dao ini. Pada saat yang hampir bersamaan, Luo Su dan tiga orang bijak lainnya juga menerobos kekosongan yang diciptakan oleh hukum Dao Ungu dari Alam Semesta. Hukum langit dan bumi dari domain tanpa batas mulai terpecah. Retakan-retakan kecil mulai muncul di kekosongan seluruh domain. Ribuan tahun berlalu dalam sekejap mata. Ledakan. Setelah Mouji berhasil menembus penghalang kuasa sage level 12, dia tidak menghentikan kultifasinya yang terpencil. Sebaliknya, dia mengeluarkan ribuan vena spiritual dewa tingkat puncak dan puluhan ribu vena spiritual dewa tingkat tinggi saat dia dengan marah menyerap energi spiritual dewa. Bahkan Mouji bisa merasakan aura kehancuran. Dia tahu bahwa ini adalah awal dari bencana kiamat dunia. Dia perlu bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya sebelum bencana kiamat dunia tiba. Terlebih lagi, dia harus melangkah ke tahap sage. Jika tidak, dia mungkin akan menjadi umpan meriam orang lain saat bencana akhir dunia tiba. Di bawah sapuan teknik abadi yang tak terkendali, urat-urat spiritual dewa yang ditanamkan Mouji di bawah tanah berubah menjadi debu. Kekuatan Mouji tampaknya meningkat setiap saat. Akan tetapi, tidak peduli berapa banyak urat spiritual dewa yang diserapnya, tidak peduli seberapa besar kekuatannya tumbuh, dia tetap tidak mampu merasakan belenggu tahap sage. Mouji sangat jelas bahwa jika dia mengeluarkan hukum dao alam semesta sekarang, dia mungkin bisa langsung melangkah ke tahap sage. Namun, dia tahu bahwa itu bukanlah daonya. Dia menciptakan teknik abadi dan dunia fana. Dia jelas tidak dapat menggunakan hukum alam semesta untuk menyempurnakan kultifasinya sendiri dan melangkah ke tahap sage. Seribu tahun berlalu, planet tandus dan tak berpenghuni tempat Mouji berkultifasi tidak lagi tandus seperti sebelumnya. Setelah ribuan tahun, dao fana telah merasuki seluruh planet. Dari mortal hingga sage, riak dao menyebar. Selain itu, ada banyak sekali pembuluh darah spiritual dewa. Planet yang tandus dan tak berpenghuni ini kini dipenuhi dengan tanaman hijau subur. Di mana-mana dipenuhi dengan kehidupan. Ada kekuatan hidup tambahan di sini. Itu adalah kekuatan hidup dao fana. Banyak ramuan spiritual dewa tingkat rendah mulai tumbuh. Di dalam kehampaan, sebuah bayangan melintas di planet hijau subur ini. Sebuah suara tercengang terdengar, sebuah planet dengan kekuatan hidup di dalam kehampaan. Setelah itu, harta karun terbang itu berhenti. Di depan harta karun terbang itu berdiri seorang pria kurus berjubah hitam. Kehendak spiritualnya mendarat di planet hijau subur ini. Itu tidak benar. Ini adalah time plate. Rasa gembira memenuhi seluruh pikiran pria berjubah hitam ini. Dia begitu gembira hingga tubuhnya sedikit gemetar. Dengan satu langkah, dia melangkah ke planet itu dan meraih time plate. Harta karun keberuntungan yang luar biasa seperti time plate telah ditemukannya. Tidak, seharusnya dikatakan bahwa dia telah mengambilnya. Segel tak kasat mata menghalangi jejak tangannya. Setelah itu, seorang pemuda berjubah biru muncul di depannya dan menghalangi time plate. Siapa kamu? Eh, pria berjubah hitam itu mengerutkan kening sambil menatap Mouji. Dia merasa bahwa pemuda yang tampak biasa di depannya ini agak familiar. Tak lama kemudian, dia menyingkirkan rasa keakrabannya dengan Mouji. Kehendak spiritualnya mendarat di inti planet ini. Apa yang dia lihat? Ribuan pembuluh darah spiritual dewa tingkat tinggi dan ratusan pembuluh darah spiritual dewa tingkat puncak. Tidak, bahkan ada puluhan pembuluh darah spiritual dewa tingkat penciptaan. Siapakah orang di depannya ini? Kenapa dia begitu kaya? Iya, kenapa dia terasa begitu familiar? Mouji dengan tenang mengamati pria ini. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tianhen, setelah bertahun-tahun, tampaknya Anda tidak banyak mengalami kemajuan. Kamu masih di level kuasa sage 8. Apakah kamu sudah memberi makan anjing selama ini? Meskipun dia belum pernah melihat pria berjubah hitam ini sebelumnya, Mouji yakin bahwa pria ini adalah Tianhen. Dulu, orang ini mengejarnya di benua dewa. Oleh karena itu, saat dia melihat sage Tianhen, dia bisa merasakan aura orang ini. Tidak hanya itu, dia bahkan mengambil banyak pasir dao nirvana di samudera nirvana. Aura pasir dao nirvana ini adalah aura dao sage Tianhen. Sage Tianhen mendarat di lautan nirvana. Merupakan hal yang biasa baginya untuk mengumpulkan pasir dao nirvana yang tak terhitung jumlahnya. Siapa sebenarnya kamu? Mendengar kata-kata Mouji, Tianhen mengerutkan kening dan bertanya. Dia hanya tidak dapat mengingat siapa Mouji. Mouji berkata dengan lemah, dulu saat aku pergi, aku bahkan memberimu seni penghancuran besar. Kenapa? Bukankah cakarmu meledak? Kau, sage Tianhen segera mengerti. Semut di depannya adalah orang yang ingin ditangkapnya. Dapat dikatakan bahwa keinginannya untuk menangkap Mouji bahkan lebih mendesak daripada keinginannya untuk menangkap Lei Hongji. Kalau tidak, dia tidak akan menyerah pada Lei Hongji saat itu untuk mencegat Mouji. Mouji tersenyum tipis, benar sekali, ini aku. Apakah Void Water Cell dan Extreme Ice Heavenly bambu milikku ada bersamamu? Dan seni penghancuran yang hebat. Sage Tianhen menjilat bibirnya saat tatapannya menyapu time plate. Dia telah hilang di luar angkasa selama kurun waktu yang tidak diketahui. Hari ini, dia akhirnya mendapatkan balasannya. Bahkan jika dia tidak menemukan tungku langit dan bumi, dia sudah memiliki pelat waktu, segel air void, dan bambu surgawi es ekstrim. Selain itu, dia masih memiliki seni penghancuran hebat. Mengenai kekuatan Mouji, dia tidak khawatir sama sekali. Dulu ketika dia mengejar Mouji, Mouji masih seekor semut di antara semut. Bahkan dengan bantuan time plate, Mouji tidak akan menjadi ancaman baginya dalam beberapa tahun yang singkat ini. Mouji tersenyum tipis. Dengan lambayan tangannya, sebuah tungku muncul di telapak tangannya, kau masih kekurangan satu hal. Tungku langit dan bumi. 1212. Mata Tianheng menyipit dan dia menjadi tenang karena kegembiraan di hatinya. Dia sedang mencari-cari tungku langit dan bumi dengan panik. Jika yang pertama kali dia lihat bukanlah pelat waktu melainkan tungku langit dan bumi, dia pasti sudah menyerang Mouji. Tidak ada alasan lain selain untuk merebut tungku langit dan bumi. Sekarang Mouji mengambil inisiatif mengeluarkan tungku langit dan bumi, seluruh tubuhnya terasa seperti tersambar petir. Hatinya jelas dipenuhi oleh keinginan yang tak ada habisnya, tetapi dia harus memaksa diri untuk tenang. Dia tidak tahu mengapa Mouji melemparkan time plate ke permukaan planet. Namun, jelas bahwa Mouji tidak takut kehilangan time plate. Sekarang setelah dia tahu bahwa dia adalah Tianhen dan tahu motifnya, dia masih berani mengeluarkan tungku langit dan bumi miliknya. Ini memberitahunya bahwa dia tidak takut. Tianhen menarik nafas dalam-dalam. Riak Dao menyebar bersama wilayah kekuasaannya. Tidak peduli apapun, dia tidak bisa membiarkan orang ini pergi hari ini. Tanpa tungku langit dan bumi, dia tidak akan punya fondasi. Sayangnya, kekuatannya belum pulih. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memaksa dirinya untuk tenang. Dia mengumpulkan energi dengan ganas. Selama Mouji bergerak, dia akan menyerang dengan sekuat tenaga. Dia tidak percaya orang aneh seperti Lei Hongji ada di mana-mana. Namun, meskipun dia tidak berpikir bahwa Mouji lebih kuat dari Lei Hongji, dia tidak akan meremehkan Mouji. Dia ingin menang dalam satu serangan. Mouji tertawa dingin. Di matanya, Tianhen hanya sedikit lebih kuat dari seekor semut. Jika Tianhen masih seorang sage, dia mungkin memiliki beberapa keraguan. Tianhen tidak memiliki tahta dewa dan bukan seorang suci. Bahkan, ia tidak memiliki harta karun berupa harta karun. Ia sama sekali tidak mengancam Lin Fan. Mouji tahu bahwa Tianhen sedang menumpuk wilayah kekuasaannya sehingga dia tidak menghentikannya. Setelah melangkah ke puncak kuasa sage level 12, dia hanya selangkah lagi dari tahap sage. Dia juga ingin tahu seberapa kuat dia sekarang. Melihat Mouji tidak menyerang, Tianhen dengan marah mengumpulkan energi unsurnya untuk menumpuk domainnya. Selama Mouji menunjukkan tanda-tanda pergerakan, dia akan dapat menggunakan seni sakral nomor satu miliknya. Tepat saat Tianhen menunggu Mouji bergerak, Mouji benar-benar bergerak. Mouji tidak menyerangnya. Sebaliknya, ekspresinya berubah. Segera, dia menyapu semua pembuluh darah spiritual dewa dan time plate dan melangkah keluar. Mencoba melarikan diri. Tianhen menyerang tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, dia tahu bahwa Mouji pasti bertingkah misterius. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melarikan diri saat ini. Pada saat ini, seni sakralnya hampir meledak dan wilayah kekuasaannya telah terisi penuh. Jika dia tidak melarikan diri, dia masih memiliki kesempatan untuk melawan. Namun jika dia melakukannya, dia akan menghadapi kematian. Ledakan. Gelombang energi elemen dewa yang mengamuk diledakan oleh Tianhen. Gelombang demi gelombang api yang mengjulang tinggi muncul di kehampaan. Kobaran api yang dahsyat itu tidak hanya menutup semua rute pelarian Mouji. Tetapi bahkan menyelimuti seluruh ruang di alam semesta ini. Sekalipun hukum di daerah ini kuat dan kokoh, hukum tersebut masih berderak karena panasnya api Tianhen. Hukum-hukum itu bahkan tampak melemah karena api, seolah-olah mereka dapat dihancurkan hanya dengan mengangkat tangan. Saat bertarung melawan Lei Hongji, Tianhen tidak mengeluarkan api langit dan bumi miliknya. Alasan utamanya adalah karena ia merasakan bahwa tungku langit dan bumi tidak bersama Lei Hongji. Yang lebih penting, begitu dia menggunakan sama di Holy Torrent, kemungkinan besar para sagil lainnya akan merasakannya. Di alam semesta yang luas ini, hanya sedikit orang bijak yang mengetahui api sejati samadi milik Tianhen. Jenis api ini hampir setara dengan api suci. Di bawah stimulasi seni sucinya, api ini dapat langsung membakar semua domain dan bahkan hukum ruang. Ledakan. Wilayah kekuasaan Mouji terbakar menjadi ketiadaan oleh api ini. Setelah itu, rambut dan pakaiannya pun ikut tersapu oleh api. Kulitnya terkoyak oleh api dan tulang-tulangnya langsung terekspos. Di bawah api sejati samadi ini, Mouji tampaknya tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Dalam sekejap mata, dia terluka parah. Namun, Tianhen sama sekali tidak senang. Ia menemukan bahwa Mouji telah keluar dari hukum ruang api sejati samadi miliknya. Inilah pertama kalinya seseorang berhasil lolos dari arus suci samadi tanpa meninggalkan tubuh jasmani. Kita harus tahu bahwa samadi holy torrentnya terbentuk setelah bertahun-tahun pemurnian di dalam tungku langit dan bumi. Di antara semua orang bijak, jika dia mengatakan bahwa apinya adalah nomor dua, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka adalah nomor satu. Walaupun kekuatannya telah menurun dan riak daunnya belum lengkap, tidak ada seorang pun di bawah tahap sage yang berani mengatakan bahwa mereka dapat lolos dari arus suci samadi ini. Tianhen tidak melanjutkan berpikirnya saat dia mengejar Mouji. Tidak peduli apapun, dia tidak akan membiarkan Mouji lolos. Mouji bahkan tidak menaruh Tianhen di matanya. Sekarang tubuh jasmaninya hampir hancur oleh semburan suci samadi milik Tianhen, Mouji sangat terkejut. Memang, tidak ada seorang pun yang bisa diremehkan. Karena dia meremehkan Tianhen, tubuh fisiknya hampir hancur total. Untungnya, seni suci penyusut bumi miliknya terlalu kuat. Ditambah dengan fisik sage miliknya yang terlambat, ia mampu lolos dari arus suci samadi. Mouji benci karena dia tidak bisa kembali dan menghancurkan Tianhen menjadi debu. Namun, dia tidak berani berhenti. Meskipun dia telah menelan banyak pil dewa, mengedarkan teknik fananya terus-menerus, dan saluran vitalitasnya memberinya kekuatan hidup yang tak terbatas. Mouji masih bisa merasakan api sejati samadi membakar meridian dan darah vitalnya. Ada rasa sakit yang menusuk di organ dalamnya. Tianhen hanya mengejar selama sepuluh napas waktu sebelum dia menatap kaget ke kehampaan di kejauhan. Dia akhirnya mengerti mengapa Mouji tiba-tiba melarikan diri. Bukan karena Mouji takut padanya, Tianhen, juga bukan karena Mouji mencoba bersikap misterius. Melainkan karena hukum Dao Ungu. Sebagai seorang bijak, saat Tianhen melihat hukum Dao Ungu ini, dia tahu bahwa itu adalah hukum Dao alam semesta. Pada saat itu, dia tidak merasakan kegembiraan apapun. Malah, hatinya hancur lebur. Sebelum dia bisa merasakan hukum Dao Ungu, Mouji sudah melihatnya. Dari sini, dapat diketahui bahwa Mouji satu tingkat lebih kuat darinya. Hal ini dapat dilihat dari keberanian Mouji dalam melawan arus suci samadi miliknya. Dugaan Tianhen benar. Mouji memang dengan kuat menolak seni sakral Tianhen karena hukum Dao Ungu ini. Ini adalah hukum Dao alam semesta. Sudah terlambat baginya untuk menangkap hukum Dao alam semesta ini setelah membunuh Tianhen. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa Mouji dapat merasakan bahwa seseorang sedang mengejar hukum Dao alam semesta ini. Bahkan jika tidak ada yang mengejarnya, Mouji tidak akan berani mengatakan bahwa dia akan dapat menangkap hukum Dao alam semesta ini. Sekarang dia berhadapan langsung dengan serangan Tianhen, dia berhasil menghalangi hukum Dao Ungu ini. Ini bukan pertama kalinya Mouji mengumpulkan hukum Dao alam semesta. Dia sangat berpengalaman. Dao fana miliknya menyapu. Saat hukum Dao alam semesta ini melambat, Mouji mengangkat tangannya dan menyapu hukum Dao alam semesta ini ke dunia fana miliknya. Sebelum Mouji sempat menghela napas lega, lima sosok mengelilingi Mouji di tengah. Selain kelima tokoh tersebut, ada pula Tianhen yang merupakan tokoh paling luar. Kamu lagi. Tatapan mata Luo yang dingin tertuju pada Mouji. Meskipun ia hanya merasakan pedang keberuntungan Mouji di dunia abadi, Luo masih dapat mengenali Mouji. Ketika Luo Su melihat Mouji, matanya berubah serius. Meskipun dia belum pernah melihat Mouji sebelumnya, dia dapat mengenali Mouji. Hukum Dao miliknya diekstraksi oleh Mouji. Dia tidak menunjukkan fakta bahwa Mouji memiliki dua hukum Dao alam semesta di tubuhnya. Sebaliknya, dia diam-diam menghalangi jalan Mouji untuk melarikan diri. Luo Su, King Yuan, Fo Ti, Tai Luan, Tianhen menghirup udara dingin. Tanpa sadar ia mundur puluhan meter. Kebenciannya terhadap orang-orang ini sedalam lautan. Sayangnya, dia bahkan tidak sebanding dengan seekor semut di hadapan mereka. Kalau saja ini waktunya, dia pasti sudah menghabiskan sisa hidupnya untuk melarikan diri. Namun, dia tidak mau melakukannya sekarang. Tungku langit dan bumi miliknya masih bersama Mouji. Jika dia pergi sekarang, dia mungkin akan kehilangan tungku langit dan buminya selamanya. Meski dia tahu kalau dirinya bukan tandingan Mouji, dia tidak rela kabur begitu saja. Wilayah kekuasaan Luo benar-benar menyelimuti seluruh ruang. Dia menatap Mouji dan berkata kepada yang lain, Orang ini sangat kuat. Aku sarankan kita bergabung dan menyingkirkan orang ini terlebih dahulu. 1213 Hati Mouji hancur. Dia tahu bahwa ada orang yang mengejar hukum dao alam semesta ini. Namun, dia tidak tahu bahwa orang yang mengejar hukum dao alam semesta ini akan begitu kuat. Terlebih lagi, setiap orang dari mereka begitu kuat. Dia juga menyadari bahwa selain Luo, salah satu dari mereka adalah Luosu. Luosu dan Luo keduanya adalah sage atau bahkan ahli di atas sage. Tidak perlu membicarakan mereka berdua, bahkan satu saja dari mereka sudah cukup untuk membuatnya mendapat masalah. Tetapi sekarang, selain Luosu dan Luo, ada tiga orang lainnya. Tidak perlu dikatakan lagi bagaimana aura mereka mirip dengan Luosu. Bahkan jika Mouji tidak dapat melihat kultifasi mereka, karena ketiga orang ini bersama dengan Luosu dan Luosu, mereka pasti tidak akan lebih lemah dari Luosu dan yang lainnya. Sekarang, dia sudah berada di puncak kuasa sage level 12. Sekalipun dia tidak terluka, dia pasti akan mati jika berhadapan dengan lima ahli sage. Terlebih lagi, dia baru saja dibakar oleh api sama di sejati belum lama ini, dan organ-organ dalamnya belum pulih. Hukum Rune Dao milik mereka berlima terkondensasi bersama, mengunci ruang ini dan membuatnya lebih stabil daripada alam biasa. Mouji bahkan lebih yakin bahwa akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Setelah Luosu selesai berbicara, cahaya pedang menyapu ke arah Mouji. Dia bahkan tidak memberi Mouji kesempatan untuk mengatur nafas. Pada saat yang hampir bersamaan ketika Luo menyerang, Luosu, King Yuan, dan Sage Foti juga menyerang. Mereka semua menggunakan seni sakral tingkat atas. Semua orang memiliki pemikiran yang sama. Selama mereka dapat mencabik-cabik Mouji, hukum dao alam semesta yang disimpan Mouji pasti akan terungkap. Hukum dao alam semesta pasti tidak akan lenyap seiring runtuhnya dunia saku Mouji. Begitu hukum dao alam semesta itu terungkap, semua orang akan memperjuangkannya. Satu-satunya yang tidak bergerak adalah Tai Luan. Bukannya dia tidak peduli. Kenyataannya, hukum dao alam semesta itu miliknya. Dialah yang paling peduli. Alasan mengapa dia tidak menyerang adalah karena dia yakin bahwa Mouji tidak sederhana. Jika dia orang yang sederhana, bagaimana dia bisa menjalankan hukum dao alam semesta dengan begitu mudah? Kita harus tahu bahwa dia telah menghabiskan waktu yang sangat lama dan masih tidak dapat menyimpannya. Selain itu, sudah berapa tahun dia meneliti hukum dao alam semesta. Bagaimana mungkin orang ini, yang dapat dengan mudah menjaga hukum dao alam semesta, tidak mempunyai cara untuk menyelamatkan nyawanya? Sekalipun keempat orang bijak dari wilayah tanpa batas memiliki hukum dao alam semesta, tidak seorang pun dari mereka yang benar-benar mencoba mengumpulkan hukum dao alam semesta. Luosu telah lama meneliti hukum dao alam semesta tetapi dia tidak berani mengumpulkannya. Hukum dao alam semesta itu milik semua orang. Siapapun yang berani menerimanya akan dimurkai semua orang. Di antara keempat orang bijak, dialah satu-satunya yang telah menerima hukum dao alam semesta. Dia tahu bahwa jika dia ingin mengumpulkan hukum dao alam semesta dalam waktu sesingkat mungkin, dia harus memiliki hukum langit dan bumi yang sempurna dan lengkap. Pemuda yang tampak biasa ini mampu mengumpulkan hukum dao alam semesta dalam waktu yang sangat singkat. Jelas, ini adalah dunia dengan hukum langit dan bumi yang paling sempurna. Hanya dunia dengan hukum langit dan bumi yang sempurna yang dapat memiliki rune dao hukum langit dan bumi yang sempurna. Alasan mengapa Luosu dan kawan-kawan bertindak pada saat yang sama adalah karena mereka yakin bahwa saat mereka menyegel kosmos, pihak lain bahkan tidak akan mempunyai kesempatan untuk mengeksekusi seni sakralnya. Namun, Tai Luan tahu bahwa ini jelas bukan masalahnya. Selama orang yang dikepung itu memiliki dunia hukum langit dan bumi yang lengkap, ia akan mampu menjalankan seni sakralnya dan melarikan diri. Melihat Tai Luan tidak bergerak sama sekali, hati Mouji menjadi dingin. Pada saat ini, dia sebenarnya berharap mereka berlima akan menyerang bersama. Asalkan mereka berlima menyerang pada saat yang sama, dia akan mampu melancarkan seni penghancuran besar secara penuh. Di bawah seni penghancuran hebat, dia pasti dapat menemukan cara untuk melarikan diri. Sekarang ada satu orang yang tidak bergerak, bahkan jika dia menemukan cara untuk melarikan diri, dia akan dihalangi oleh orang-orang yang menonton dari samping. Segalanya tidak berjalan sesuai harapan Mouji. Mouji tetap menggunakan seni penghancuran besar. Pada saat ini, dia tidak punya jalan mundur. Meskipun Luo Su, Luo dan kawan-kawan tidak menyerang dengan kekuatan penuh, mereka tetap menahan diri. Namun, ketika mereka berempat menggunakan seni sakral mereka pada saat yang sama, seluruh kosmos dipenuhi dengan hukum seni penghancuran besar. Semua energi eksternal bisa melupakan tentang tetap berada dalam hukum seni penghancuran besar. Jika itu adalah kuasa sage yang lain, bahkan jika itu ada di lingkaran besar tahap kuasa sage, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Jika hanya ada satu pengecualian, itu adalah Mouji. Mouji memiliki dunia fana yang lengkap. Seperti yang diprediksi Tai Luan, seni sakralnya bahkan tidak perlu meminjam hukum kosmos. Seni penghancuran besar juga digunakan oleh Mouji. Segala sesuatu dalam radius puluhan ribu mil berubah menjadi lubang hitam. Semua hukum hancur dalam lubang hitam ini. Lubang hitam itu dipenuhi dengan energi kehancuran yang tak terbatas. Siapapun yang berani mendekati energi kehancuran ini akan dicabik-cabik. Luosu adalah orang pertama yang menanggung beban serangan itu. Hukum seni sakralnya dihancurkan oleh seni penghancuran besar. Riak Dao yang dahsyat dari hukum seni penghancuran besar dipantulkan kembali dan dia batuk setegup darah. Bukan hanya Luosu. King Yuan dan Foti juga terluka parah dan batuk darah. Setelah terkena seni penghancuran besar Mouji, mereka berdua bahkan memuntahkan isi perut mereka. Selain Tai Luan yang tidak menyerang, ada pula Luo yang menyerang terlebih dahulu. Luo adalah orang pertama yang menemukan sembilan hukum Dao alam semesta. Tentu saja, dia tahu mengapa Mouji mampu mempertahankan hukum Dao alam semesta dalam waktu yang singkat. Dia yakin Mouji masih punya beberapa trik tersembunyi. Setelah melakukan gerakan simbolis, dia menunggu Mouji melarikan diri. Mouji tahu betapa mengerikan seni penghancuran besar miliknya. Setelah mengeksekusi seni penghancuran besar dengan sekuat tenaga, dia akan lolos dari lubang hitam yang melahap hukum seni penghancuran besar. Akan tetapi, sebelum dia bisa berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke dalam robekan di angkasa, wilayah kekuasaannya telah terkoyak oleh hukum yang dahsyat dari empat orang bijak. Cahaya bilah berputar yang mengerikan menembus perut bagian bawah Mouji. Cahaya Buddha hampir merobek lengan Mouji. Pada saat ini, bagaimana mungkin Mouji peduli dengan luka-lukanya sendiri? Dia terus menyerang ke arah robekan di luar angkasa untuk mencoba melarikan diri. Jika dia tidak dapat melarikan diri, dia pasti akan dibunuh. Ini adalah rencana awalnya. Kenyataannya, dia tidak membuat perhitungan yang salah. Saat beberapa orang bijak dan seni penghancuran agung saling bertarung, banyak retakan mulai muncul di kehampaan. Akan tetapi, sebelum Mouji bisa menyerbu ke dalam air mata itu, luo berubah menjadi cahaya pedang dan menebas ke arah Mouji. Jika cahaya pedang pertama luo hanya berbentuk dan tidak memiliki niat membunuh, maka cahaya pedang kedua ini membawa serta niat membunuh yang sangat besar saat menyapu ke arah Mouji. Jelas, cahaya pedang ini ingin membunuh Mouji, lalu menyapu bersihnya. Mouji mendengus. Luo ini memang sangat jahat. Dia adalah orang pertama yang menghasut para sage lainnya untuk menyerangnya. Pada akhirnya, dia bahkan tidak mengerahkan tenaga apapun dalam serangan pertamanya. Serangan kedua ini adalah jurus pembunuh yang sebenarnya. Ini dilakukan untuk menunggu dia melarikan diri sambil menyergapnya. Memang, jika seseorang bukan seorang sage, maka dia adalah seekor semut. Mouji batuk setegup darah. Dia bahkan tidak peduli dengan cahaya pedang luo saat dia mengangkat tangannya dan menunjuk. Jari tujuh dunia, jari kenam, kebohongan. Kau gila, luo meraung. Ia tidak berani percaya bahwa Mouji tidak akan menghindari pedangnya. Selama Mouji menghindari pedangnya, gerakan selanjutnya akan menghabisi Mouji. Kemudian, cahaya pedangnya akan membawa Mouji pergi. Of! Pedang keberuntungan merobek wilayah Mouji dan menebas ke arah dada Mouji. Di bawah pedang ini, dantian Mouji hancur, meridiannya hancur dan fondasi daonya menghilang. Justru karena luo tahu apa yang akan terjadi jika dia tidak menghindari pedang ini, maka dia mengatakan bahwa Mouji gila. Mouji tidak marah. Dia tahu bahwa jika dia menghindar, dia akan memotong jalan mundurnya. Luo tidak sendirian di sini. Pada saat yang sama ketika pedang luo merobek dantian, fondasi dao dan meridian Mouji, jari Mouji mengenai dada luo. Dada luo juga meledak menjadi kabut darah. Jantung, dantian, dan saluran roh luo juga hancur berkeping-keping oleh tinju Mouji. Sebuah lubang besar terbentuk di tubuh luo. Sebelum luo sudan rekannya bisa bertindak, luo yang terluka parah telah berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang ke dalam kehampaan yang luas. Kalau dia tidak pergi sekarang, dia juga tidak akan bisa pergi. Tai Luan mencibir. Akhirnya dia berhasil. Tepat saat dia melangkah maju dan ingin menangkap Mouji yang melarikan diri, Mouji tiba-tiba melemparkan dua hukum dao ungu ke arahnya. Mouji berteriak, kamu boleh memiliki keduanya. Kakek pergi dulu. Di masa depan, kakek pasti akan membalasmu. Tai Luan tersentak. Tanpa sadar, dia meraih dua hukum dao alam semesta berwarna ungu yang dilemparkan Mouji. Dia melihat Mouji menyerbu ke dalam sobekan ruang dan menghilang. Mengapa ada dua? Tidak, ini bukan hukum dao alam semesta. Pada saat itu, Tai Luan menyadari sesuatu. Jika dia tidak memegang kedua hukum dao ini di tangannya, dia tidak akan bisa melihatnya. Ini karena kedua hukum dao ungu ini tidak tampak berbeda dari hukum dao alam semesta yang sebenarnya. Bahkan, keduanya bahkan lebih luas dan rumit daripada hukum dao alam semesta yang sebenarnya. Namun, kedua hukum dao ungu ini masih sangat belum matang. Mereka bahkan belum membentuk dao sage. K, hukum dao ungu berubah menjadi ketiadaan dalam waktu singkat. Tai Luan bereaksi. Ketika dia melihat bahwa robekan di angkasa belum sepenuhnya menghilang, dia ingin menyerang dan membunuh Mouji. Namun, pada saat ini, Luosu, Foti dan King Yuan telah menghentikannya. Tai Luan, apakah kamu tidak berlebihan? Kau benar-benar menyembunyikan hukum dao di hadapan kami. Kata-kata King Yuan sedikit dingin. Cepat bunuh semut itu. Dua hukum dao yang dia lemparkan padaku itu palsu, teriak Tai Luan dengan cemas. Karena itu palsu, berikan saja pada kami, kata King Yuan acuh tak acuh. Palsu, bahkan dia tidak bisa meniru hukum dao palsu seperti itu. Bagaimana mungkin seorang kuasa sage bisa menirunya? Tai Luan memperlakukan mereka semua sebagai orang bodoh. Tai Luan sangat cemas, bodoh, hukum dao palsu akan lenyap dengan sendirinya. Kalau itu tidak palsu, mengapa orang itu mengambil dua di antaranya? Betul sekali, kalau itu tidak palsu, mengapa orang itu mengambil dua di antaranya? King Yuan dan Foti mulai curiga. Luo Su tertawa dingin, karena hukum dao yang kita bagi sebelumnya juga telah dicuri oleh semut itu. Tai Luan langsung mengerti mengapa Mo Uji mengeluarkan dua hukum dao. Sungguh semut yang licik. Ia tahu bahwa sudah terlambat baginya untuk mengatakan apapun. Sobekan di angkasa yang diciptakan oleh seni penghancuran besar dan seni sakral para bijak telah menghilang. Cepatlah dan kabur. Saat memikirkan hal ini, Tai Luan tidak mau repot-repot berbicara lebih jauh. Sosoknya melesat saat dia kabur. 1214 Saat dia melangkah ke dalam air mata itu, Mo Uji ingin memasuki dunia fananya. Akan tetapi, dia segera menemukan bahwa setelah dia mengekstrak dua hukum dao tiruan dari dunia fananya, keinginan spiritualnya telah runtuh sepenuhnya. Tidak hanya lautan kesadarannya yang runtuh, bahkan saluran penyimpanan spiritualnya pun runtuh. Hal ini disebabkan oleh hilangnya fondasi dao miliknya. Pada saat itu, dia bahkan tidak dapat memasuki dunia fananya. Lima ahli tingkat sage selain seni penghancuran besar Mo Uji tampaknya mampu menghancurkan seluruh ruang ini. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan Mo Uji adalah meringkuk tubuhnya dan membiarkan dirinya tersapu oleh robekan spasial tersebut. Meski fondasi dao-nya hancur, fondasi penempaan fisiknya masih ada. Walaupun tubuh jasmaninya hampir terbelah menjadi tiga, selama belum hancur seluruhnya, tubuh jasmaninya masih dapat beregenerasi secara perlahan di dalam robekan itu. Bang! Setelah waktu yang tidak diketahui, Mo Uji langsung mendarat di tanah dari atmosfer. Pada saat ini, Mo Uji menghela nafas lega. Dengan sage pisik tahap akhir, dia pasti tidak akan terluka oleh serangan ini. Paling tidak, nyawanya terselamatkan untuk sementara. Meskipun lukanya parah, Mo Uji masih tidak bergerak. Dia bisa merasakan bahwa ini seharusnya adalah dunia dengan tingkat yang sangat rendah. Energi unsur langit dan bumi tidak hanya rendah, tetapi juga sangat tipis. Itu seharusnya adalah jenis energi unsur yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan energi spiritual. Dia tidak bisa mengandalkan energi unsur di sini untuk pulih. Setelah seharian penuh, Mo Uji berjuang untuk merangkak naik. Di permukaan, dia tidak tampak mengalami cedera apapun. Namun, hanya dia yang tahu bahwa cederanya tidak dapat disembuhkan di sini. Tanpa bertanya-tanya, Mo Uji tahu bahwa tempat ini sama dengan bumi. Itu adalah dunia yang kekurangan energi unsur langit dan bumi dan tidak dapat berkultivasi. Setelah merangkak keluar dari lubang yang dalam, Mo Uji melihat langit gelap gulita, bahkan tidak ada cahaya bulan. Dia berada di gundukan tanah kecil yang jarang ditumbuhi rumput liar. Emosi Mo Uji saat ini sangat tenang. Dia sangat yakin bahwa jika tidak ada faktor eksternal, dia tidak akan pernah bisa meninggalkan planet Vana ini. Dibandingkan dengan manusia biasa di sini, dia memiliki rentang hidup yang tak terbatas. Namun, tidak peduli seberapa tak terbatasnya rentang hidupnya, dia tidak akan dapat memulihkan fondasi daunnya. Ia hanya bisa seperti batu kuno, perlahan-lahan menghabiskan kekuatan hidupnya di sini sampai masa hidupnya habis sepenuhnya. Barangkali, bertahun-tahun kemudian, Han King Ru yang tengah berkultivasi di dunia Vana, merasakan bahwa sesuatu telah terjadi padanya dan menemukan cara untuk meninggalkan dunia Vana tersebut. Namun, Mo Uji sangat yakin bahwa tanpa bantuannya, tidak seorang pun, termasuk Han King Ru, akan mampu meninggalkan dunia Vana-nya. Selain menerima nasibnya, tidak ada cara lain baginya untuk meninggalkan planet ini. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, Mo Uji, yang berdiri di gundukan kecil ini, tidak bergerak sama sekali. Dari seorang calon sage yang menjelajahi alam semesta, ia telah jatuh ke kondisinya saat ini. Mulai hari ini dan seterusnya, ia akan benar-benar menjadi manusia biasa. Sosok-sosok yang dikenalnya muncul satu demi satu di benaknya. Akhirnya, yang muncul di benaknya sebenarnya adalah seorang gadis kecil yang kurus dan lemah. Jika bukan karena Yan R, bahkan jika dia terlahir kembali, akankah dia kehilangan kepercayaan cinta? Kalau saja dia dan Yan R masih di kota kecil itu, apakah Yan R masih akan membuka warung setiap malam dan memperoleh sejumlah uang tembaga untuk membelikan semangkuk nasi untuknya? Tuan Muda Panggilan itu sepertinya ada di depannya, tetapi Yan R di masa lalu akan selamanya ada dalam ingatannya. Setelah bertahun-tahun, dia tidak tahu apakah dia masih berkultivasi, atau apakah dia telah melangkah ke dunia abadi. Noda merah muncul di langit yang jauh. Setelah itu, warna merah perlahan memudar menjadi emas samar. Kegelapan di sekitarnya juga perlahan menghilang oleh warna emas, dan sebuah siluet dapat terlihat. Perlahan-lahan, matahari merah terbit dari Cakrawala. Mouji tampak linglung hanya dengan melihat matahari merah terbit. Sudah berapa tahun berlalu, selain melarikan diri untuk menyelamatkan diri, dia juga berkultivasi, atau mencari sumber daya kultivasi dengan panik. Hari ini, dia akhirnya bisa melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Dia melihat matahari terbit. Kapan terakhir kali dia melihat matahari terbit? Ingatannya tampaknya telah kabur, tetapi Mouji masih berusaha mengingat semampunya. Oh benar, dia baru ingat sekarang. Ada saat ketika dia menerima beasiswa penelitian. Dia sangat senang, jadi dia mengundang Xia Ruoyin ke Gunung Tai untuk menyaksikan matahari terbit. Namun, Xia Ruoyin menolaknya. Alasannya adalah tidak ada yang bisa dilihat saat matahari terbit, dan mereka lebih suka makan makanan barat. Setelah itu, dia tidak dapat mengingat apakah mereka makan makanan barat atau apa yang mereka makan. Pada akhirnya, dia hanya ingat bahwa dia tidak berhasil melihat matahari terbit. Hari ini seharusnya menjadi pertama kalinya ia melihat matahari terbit. Matahari terbit perlahan, berubah menjadi cakram yang menyilaukan. Hei, kalau kamu menatap matahari seperti itu, matamu akan terbakar. Sebuah suara tiba-tiba membangunkan Mouji dari lamunannya yang dalam. Mouji menoleh dan melihat seorang pria paru baya dengan cangkul di bahunya. Dia seharusnya seorang petani. Tubuhmu. Petani setengah baya itu melihat pakaian Mouji yang compang kemping. Noda darah di pakaiannya sudah menghitam. Bolehkah aku bertanya di mana ini? Mouji tidak mengerti kata-kata pihak lain, jadi dia mengepalkan tangannya dan bertanya. Melihat Mouji mengepalkan tangannya, petani setengah baya itu tampak sedikit terkejut. Dia buru-buru meletakkan cangkulnya dan berkata banyak. Mouji menghela nafas. Ini jelas pesawat lain. Jika dia masih memiliki kemauan spiritual, dia hanya perlu menggunakannya untuk memindai sekelilingnya, dan dia akan mampu mengumpulkan semua informasi. Mouji tidak melanjutkan pertanyaannya kepada petani setengah baya itu. Dia berjalan menuruni gundukan tanah kecil dan datang ke sungai untuk membersihkan tubuhnya. Bahkan pakaiannya yang compang kemping pun ditata ulang. Setidaknya di permukaan, dia masih bisa dianggap sebagai gelandangan. Saat berjalan melewati sungai, Mouji melihat pemandangan pertanian yang sibuk. Sejauh mata memandang, terlihat para petani bekerja di ladang di mana-mana. Mereka sedang menanam bibit, membajak ladang, atau memanen. Setiap orang dari mereka bekerja keras, dan setiap orang dari mereka menuai harapan mereka sendiri. Mouji berhenti sekali lagi. Dia berdiri di sana dengan linglung. Dahulu kala, dia juga merupakan salah satu dari banyak orang yang bekerja terus-menerus demi panen mereka sendiri. Ia memperoleh solusi untuk membuka meridian. Setelah kelahirannya kembali, ia menggunakan solusi ini untuk menciptakan daofana. Saat itu, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berkultivasi. Namun, dia masih mengandalkan kerja kerasnya sendiri untuk mencapai puncak seluruh alam semesta. Sekalipun ia diburu berkali-kali, dan disergap berkali-kali, ia masih dapat berjalan sendiri. Saat ini, dia mempunyai fisik sage, teknik kultivasi yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan teknik fana abadi miliknya sendiri. Hanya fondasi daunnya yang rusak, dan dantian serta meridiannya hancur. Mengapa dia tidak sebaik dulu? Apakah karena daunnya mengalami kemunduran, atau karena pikirannya melemah? Karena ia mampu memasuki dao sebagai manusia biasa, ia akan mampu memulihkan fondasi dao dan meridiannya di dunia fana. Perasaan putus asa itu langsung mencair, dan rasa kepahlawanan muncul. Melihat ke ruang yang luas, Mouji mengeluarkan raungan panjang. Dia akan tetap berdiri dan berjalan kembali ke alam semesta. Para petani di kejauhan melihat Mouji berdiri di sana dan mengeluarkan suara gemuruh panjang tanpa alasan. Mereka semua secara tidak sadar mempersiapkan diri. Untungnya, Mouji hanya mengeluarkan suara gemuruh panjang sebelum ia tenang. Hal ini membuat para petani menjadi tenang. Mouji, yang telah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, belum memikirkan cara untuk memulihkan fondasi daunnya. Dia justru merasakan rasa lapar. Dia memiliki rentang hidup yang tak terukur, dan dia memiliki fisik sage. Bagaimana mungkin dia lapar? Sudah berapa tahun, dia merasa lapar sekali lagi. Adik kecil, kau baik-baik saja. Ria Parubaya tadi dengan keras kepala mengikutinya. Dia menatap Mouji dengan cemas. Mouji melihat ekspresi khawatir di wajahnya, dan dia bisa menebak niatnya. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Biar aku bantu ambilkan baju. Ria Parubaya itu melihat pakaian Mouji tampak robek parah, dan dia berkata dengan penuh emosi. Sebuah pencerahan muncul di benak Mouji. Mouji segera menggelengkan kepalanya dan berkata, aku harus pergi. Terima kasih. Terlepas dari apakah pihak lain memahaminya, Mouji berbalik dan pergi. Ia tidak berjalan cepat, tetapi langkahnya sangat lebar. Dalam waktu singkat, ia melewati gundukan tanah itu. Mouji awalnya adalah orang asing di sini. Sekarang dia ingin pergi, tidak ada yang peduli. Paling-paling, mereka akan mengirim Mouji pergi sampai dia mencapai tempat di mana tidak ada yang bisa melihatnya. Awalnya, Mouji masih berpikir untuk mencari tempat yang tenang untuk merenungkan pencerahannya. Namun setelah berjalan setengah hari, saluran wahyu dao Mouji telah terhubung dengan pikirannya. Dia tidak lagi punya niat untuk berhenti. Yang dia tahu hanyalah melangkah maju selangkah demi selangkah. Baik itu dataran atau rawa, baik itu tanah berbatu atau ditumbuhi rumput dan duri. Tak ada yang dapat menghentikan langkah Mouji, dan terlebih lagi, tak ada yang dapat menghentikannya untuk memperoleh wawasan. Pada saat ini, jalan di bawah kakinya adalah daunnya. Daunnya meluas di bawah kakinya. 1215 Suatu hari, dua hari, satu tahun, sepuluh tahun. Mouji terus berjalan seperti ini. Saat berjalan, dia lupa akan rasa lapar dan waktu. Setelah seribu tahun, dia sudah sangat kurus hingga tampak seperti sekantong tulang. Namun, dia masih terus berjalan maju. Planet Fana ini luas namun jarang penduduknya. Semakin jauh ia berjalan, semakin sepi tempat itu. Ia melewati hutan, sungai, dan gunung yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun fondasi daunnya masih rusak dan meridiannya belum pulih, tampaknya ada aura daun di sekitar tubuhnya. Aura daun ini mengandung aura yang sangat kuat. Selama bertahun-tahun, tidak masalah apakah itu binatang buas atau serangga. Selama muncul dalam jarak 50 mil dari Mouji, ia akan lari. Di kedalaman tanah peristirahatan para dewa, Siar Woyin dengan tenang menyimpan cermin reinkarnasi. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat kekosongan yang luas dan tak terbatas. Dengan bantuan cermin reinkarnasi, dia akhirnya melangkah ke kuasa sagil level 7 setelah 10 ribu tahun. Selama dia mencapai kuasa sagil level 7, dia akan dapat meminjam teratai merah untuk memasuki sagil non-pul. Ini adalah rahasianya. Karena alasan inilah dia tidak bisa mengizinkan biarawati bijak memasuki tanah peristirahatan para dewa. Selama biarawati bijak memasuki tanah peristirahatan para dewa, biarawati bijak akan menemukan bahwa ia dapat meminjam teratai merah untuk kembali ke kolam biarawati bijak. Sekarang setelah biarawati bijak terbunuh di luar tanah peristirahatan para dewa, teratai merah itu sepenuhnya menjadi miliknya, Sia Ruoyin. Dibandingkan dengan banyak sage yang telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun, dia menggunakan cermin reinkarnasi untuk maju dari orang biasa ke level 7 kuasa sage dalam waktu kurang dari 30 ribu tahun. Ini adalah kebanggaannya. Adegan-adegan masa lalu melintas di benaknya. Ada banyak sekali orang dan kejadian yang tidak akan pernah dia ingat. Dia bahkan lupa tentang klansia tempat dia dilahirkan. Dia tidak akan pernah bisa melupakan punggung satu-satunya orang yang fokus pada laboratorium. Dia tidak akan pernah bisa melupakan setiap kerutan dan senyum orang itu. Dia tidak akan pernah bisa melupakan bahwa ketika dia menusupkan belatinya ke punggungnya, dia menoleh untuk menatapnya dengan bingung. Mengapa? Ya, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia membutuhkan formula. Yang harus dia lakukan hanyalah bertanya. Namun, dia harus mati. Dia tidak ingin mengemis padanya untuk memberikan formula itu. Atau lebih tepatnya, dia benar-benar tidak ingin berhutang padanya lagi. Mungkin, pada saat itu, dia masih punya batasnya. Siar Woyin menjerit keras. Dia ingin menyingkirkan pikiran terakhir yang mengganggunya. Jika tidak, orang ini akan menjadi satu-satunya penghalang baginya untuk memasuki Seinstead. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, ekspresi Siar Woyin menjadi lebih dingin. Dia sudah memaksakan diri untuk memutuskan jejak pikiran yang mengganggunya. Mulai sekarang, dia, Siar Woyin, akan menjadi penguasa seluruh alam semesta. Ia percaya bahwa dirinya adalah satu-satunya orang di alam semesta yang memiliki 101 saluran spiritual dan 101 meridian. Ia bahkan membuka lautan kesadarannya yang kedua. Dia memiliki saluran penyimpanan unsur dan memiliki hal-hal yang bahkan orang bijak tidak memilikinya. Sekarang setelah dia membunuh biarawati bijak berjubah hijau dan memperoleh teratai merah keberuntungan, dia hanya perlu menuju ke kolam biarawati bijak untuk menyempurnakan harta ajaib teratai merahnya. Kemudian, dia akan menjadi satu dengan teratai merah dan menjadi seorang bijak sejati. Dia meraih teratai merah dan mendarat di atasnya dengan satu langkah. Kemudian, dia melakukan serangkaian segel tangan. Hanya dalam waktu selusin tarikan napas, teratai merah itu lenyap tanpa jejak dalam tirai cahaya merah. Dalam waktu kurang dari setengah jam, seorang wanita berjubah hijau mendarat di tempat teratai merah menghilang. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat teratai merah yang telah menghilang. Dia mendengus dingin dan tiba-tiba mengangkat tangannya untuk meraih riak dao hukum dao di tubuhnya. Riak-riak dao hukum dao ini segera membentuk teratai merah ilusi. Teratai merah ilusi itu menjadi semakin jelas dan riak-riak daonya menjadi semakin agung. Setelah setengah jam kemudian, teratai merah ilusi itu tiba-tiba menyapu wanita berjubah hijau dan menghilang. Saat teratai merah itu mendarat, riak-riak dao teratai merah yang murni dan jernih di sekitarnya dapat dirasakan. Hati siar Woyin dipenuhi dengan kegembiraan liar. Dia tahu bahwa dia telah berhasil. Dia meminjam kekuatan teratai merah untuk kembali ke kolam biarawati bijak dari tanah peristirahatan para dewa. Selama dia kembali ke kolam biarawati bijak, dia hanya memerlukan waktu paling lama seribu tahun untuk menyatu dengan teratai merah dan melangkah ke dalam sage dao. Begitu dia mencapai dao sage, dia, siar Woyin, juga akan menjadi ahli tertinggi di alam semesta. Dia akan menjadi sage di alam semesta dan semua orang akan menjadi semut di matanya. Ledakan, siar Woyin masih dalam kegembiraannya. Dia bahkan belum mulai memahami riak-riak lotus merah di kolam biarawati sage ketika ledakan lain terjadi di tengah kolam biarawati sage. Siar Woyin terkejut. Setelah melompat keluar dari teratai merah, dia melihat seseorang yang bahkan tidak berani dia percayai akan muncul. Mengapa biarawati bijak berjubah hijau yang dia bunuh sendiri muncul di sini? Mungkinkah sage nun juga memiliki klon? Namun, dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Dia telah mengikuti biarawati bijak selama bertahun-tahun dan dia yakin bahwa biarawati bijak tidak memiliki klon. Kamu sebenarnya tidak mati. Siar Woyin menatap biarawati bijak dengan kaget. Biarawati bijak tidak mati, tetapi dia benar-benar dapat kembali ke kolam biarawati bijak. Apa yang sedang terjadi? Biarawati bijak tidak peduli dengan Siar Woyin. Sebelum Siar Woyin sempat menyelesaikan kata-katanya, teratai merah itu langsung menghilang dari bawah kaki Siar Woyin. Seolah-olah teratai itu telah meleleh ke dalam kolam biarawati bijak. Hilangnya teratai merah memberitahu Siar Woyin bahwa ini adalah wilayah biarawati bijak. Merasakan aura biarawati bijak semakin kuat, Siar Woyin segera tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Dia tidak ragu untuk mengeluarkan cahaya awan bersinarnya dan mengirimkannya ke biarawati bijak. Pada saat yang sama, cermin reinkarnasi juga berubah menjadi cahaya dao reinkarnasi. Itu berisi aura kuat yang seolah-olah ingin mencabik-cabik seluruh kolam biarawati bijak saat melesat ke arah biarawati bijak. Ledakan. Riak-riak dao meledak. Riak merah tiba-tiba muncul di antara biarawati sage dan Siar Woyin. Riak merah ini bagaikan penghalang antara alam, menghalangi serangan Siar Woyin. Hati Siar Woyin hancur. Dia tahu bahwa dia harus menyingkirkan biarawati bijak itu sesegera mungkin. Kalau tidak, dia akan tamat. Dia memuntahkan setegup darah vital. Cahaya cermin reinkarnasi di dalam cermin reinkarnasi meledak dengan cahaya yang menyelaukan. Riak-riak dao reinkarnasi yang tak terbatas meledak. Penghalang antara Siar Woyin dan biarawati sage langsung terkoyak oleh cermin reinkarnasi. Cahaya cermin reinkarnasi kemudian melesat ke arah biarawati sage dengan aura yang bahkan lebih kuat. Pada saat ini, Siar Woyin mulai mengerti. Biarawati bijak seharusnya bersembunyi di sampingnya. Dia seharusnya menunggunya menggunakan teratai merah untuk kembali ke kolam biarawati bijak dari tanah peristirahatan dewa. Saat dia kembali ke kolam biarawati bijak, biarawati bijak akan dapat menggunakan riak dao teratai merah yang ditinggalkan Siar Woyin untuk meminjam jiwa teratai merah agar dapat kembali ke kolam reinkarnasi. Terlebih lagi, jiwa teratai merah adalah biarawati bijak itu sendiri. Tentu saja akan mudah baginya untuk melakukan ini. Meski hatinya dipenuhi penyesalan, Siar Woyin tahu bahwa ini bukan saat yang tepat. Setelah cahaya dao reinkarnasi dari cermin reinkarnasi menghancurkan penghalang kolam biarawati bijak, ia menyapu cahaya dao reinkarnasi pemanggilan ke arah biarawati bijak. Teratai merah adalah tubuh asli Biksuni. Sekarang dia telah memperoleh teratai merah dari kolam Biksuni. Tubuh biarawati bijak segera memadat sepenuhnya. Kultifasinya langsung naik ke tahap kuasa sage akhir. Setelah cahaya reinkarnasi Siar Woyin menyapu, dia berteriak dengan jelas. Teratai merah, yang awalnya menghilang, tiba-tiba muncul kembali. Teratai merah menghantam cermin reinkarnasi milik Siar Woyin, menciptakan pusaran air besar di tengah-tengah kolam biarawati bijak. Pada saat ini, bagaimana mungkin Siar Woyin berani tinggal lebih lama? Dia bahkan tidak punya waktu untuk menarik kembali cermin reinkarnasinya. Dia menyerbu ke pusaran air itu dan menghilang dalam sekejap mata. Dia tahu bahwa jika dia tidak pergi sekarang, dia tidak akan bisa pergi lagi. Dia menduga bahwa sebagian jiwa biarawati bijak telah hilang. Meski begitu, seseorang pasti telah menolong biarawati bijak. Jika tidak ada yang membantu biarawati bijak, biarawati bijak berjubah hijau itu pasti tidak akan mampu memadatkan roh primordial yang begitu kental dalam waktu yang singkat. Selain itu, dia bahkan dapat meminjam riak dao dari teratai merah untuk kembali ke kolam biarawati bijak. Karena terlalu terbawa suasana, dia kehilangan kesempatan terbaik untuk menjadi seorang sage. Tidak hanya itu, dia bahkan kehilangan cermin reinkarnasinya. Saat dia memasuki pusaran air hitam, Siar Woyin tahu bahwa dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Pusaran air yang kuat ini merobek puluhan meridiannya. Setelah itu, ia membawanya melalui satu dunia demi dunia, menghilang ke kedalaman alam semesta yang luas dan tak terbatas. Biarawati bijak berjubah hijau menatap pusaran air hitam besar itu dalam diam. Dia tidak mengejar Siar Woyin. Sebenarnya, dia telah berkultivasi di kolam biarawati sage untuk waktu yang lama. Namun, dia tidak tahu bahwa dia dapat meminjam teratai merah untuk berteleportasi ke kolam biarawati sage dari tanah peristirahatan dewa. Dia juga tidak tahu bahwa ada pusaran air transfer di bawah kolam sage nun. Dilihat dari keadaannya, ini bukan tempat yang bisa ia tinggali lama-lama. Pada saat Siar Woyin dikirim ke pusaran air dan meridiannya terkoyak, Mo Wuji tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Riak dao yang sangat biasa muncul di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, saluran vitalitasnya pulih, saluran penyimpanan unsurnya pulih, saluran penyimpanan rohnya pulih. Meridiannya, fondasi dao, dan bahkan dantiannya dipulihkan. Energi grendao di sekitarnya semakin melemah. Rasa keterhubungan antara manusia dan alam semesta mulai menjadi lebih jelas. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Riak dao yang melemah di sekitar Mo Wuji menghilang tanpa jejak. Pada saat itu, dia hanya orang biasa. Jadi ini adalah tahap sage. Hati Mo Wuji menjadi semakin tenang. Saat luka-lukanya pulih, dia melangkah ke tahap sage. Dia menatap langit dengan tenang. Kehendak spiritualnya menembus kekosongan tak terbatas dan wilayah dunia tak terbatas. 1216. Aliran vitalitas menyebar dari tubuh Mo Wuji. Nasib langit dan bumi langsung menebal. Ramuan spiritual tingkat rendah mulai tumbuh di tanah Fana ini. Tanaman juga menjadi lebih hijau. Pada saat ini, semua orang di planet ini tampak penuh energi. Semua penyakit mereka seakan lenyap saat itu juga. Beberapa orang yang terbaring di tempat tidur atau menunggu ajal tiba-tiba merangkak bangkit. Penyakit mereka seakan lenyap tiba-tiba. Pemandangan ini segera diperhatikan oleh semua orang. Semua orang berlutut di tanah, berterima kasih kepada surga atas berkat dan perlindungan mereka terhadap dunia yang tak terlihat. Hati Mo Wuji dipenuhi dengan kegembiraan. Dia memanfaatkan tanah Fana ini untuk melangkah ke tahap Sage. Sekarang, dia mengembalikan seutas aura daunnya ke tanah Fana ini, memungkinkannya memperoleh lebih banyak takdir dan vitalitas. Semangat spiritual Mo Wuji tiba-tiba terhenti. Ia melihat sosok yang dikenalnya. Dia bahkan menduga ada masalah dengan keinginan spiritualnya. Mengapa dia melihat Siaruoyin di kehampaan? Dia tidak hanya melihat Siaruoyin, dia bahkan melihat Siaruoyin terjatuh dalam kehampaan. Aura daun yang familiar tertangkap oleh Mo Wuji. Seketika, ia pun memahaminya. Siaruoyin telah membuka meridiannya. Ia benar-benar menggunakannya untuk berkultivasi. Jelas, setelah Siaruoyin membunuhnya, dia juga memperoleh solusi pembukaan meridian. Hanya saja formula yang ditinggalkannya belum lengkap. Meskipun Siaruoyin memperoleh solusinya, tidak Siaruoyin tidak hanya membuka meridiannya, dia bahkan membuka saluran spiritualnya. Ada aura spiritual yang samar-samar di sekelilingnya. Selain Dahuang, Siaruoyin seharusnya menjadi orang kedua yang mengolah dua meridian dan saluran roh, bukan. Wanita ini mampu melangkah ke tahap kuasa sage dalam waktu yang sangat singkat. Jelas, wanita ini memiliki nasib yang mengerikan. Mo Wuji menggelengkan kepalanya. Dia tidak melangkah ke kehampaan untuk membunuh Siaruoyin. Dia bahkan tidak berniat bertanya kepada Siaruoyin mengapa dia ingin membunuhnya. Ini karena wanita ini adalah orang asing di matanya. Alasan mengapa dia tidak membunuh Siaruoyin bukanlah karena dia tidak peduli dengan kebencian. Bukan juga karena dia tidak membunuh wanita. Melainkan karena Siaruoyin adalah wanita pertama yang dicintainya. Dia benar-benar tidak ingin secara pribadi membunuh kenangan masa mudanya itu. Kalau saja orang bijak itu yang lain, dia pasti sudah membunuhnya tanpa ragu-ragu. Namun, dia mengolah Daofana. Sebagai manusia biasa, dia tidak dapat benar-benar melupakan segalanya. Sebuah meteorit besar jatuh dan langsung mengenai tubuh Siaruoyin. Siaruoyin membuka mulutnya dan menyemburkan darah. Seluruh tubuhnya terpental bersama pecahan meteorit itu. Mouji menarik kembali keinginan spiritualnya. Ia membasuh tubuhnya dan berganti pakaian menjadi jubah biru bersih. Dia merasakan keberuntungan yang tak terkira jumlahnya datang dari segala arah dan berkumpul di tubuhnya. Pada saat ini, grand daunnya tampaknya telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Aura mortal daunnya menjadi lebih lembut. Mouji bahkan lebih tercerahkan. Dia samar-samar tahu apa itu tahta dewa. Tahta dewa adalah tahta daun alam semesta yang menuntun takdir. Hanya seorang kultifator yang memperoleh tahta dewa yang akan mampu memperoleh segala macam takdir dari alam semesta. Kekayaan ini akan meningkatkan kultifasi mereka, memperpanjang umur mereka, dan memperkuat fondasi daun mereka. Keberuntungan semacam ini termasuk persembahan dupa, rasa terima kasih, penghormatan, pemujaan. Dia tidak memiliki tahta dewa. Yang dia lakukan hanyalah mengembalikan sebagian vitalitas dan riak daufana ke planet biasa ini. Sebagai imbalannya, dia memperoleh takdir orang-orang di planet ini. Mouji merasakan sesuatu. Dengan satu langkah, dia mendarat di tempat yang sama tempat dia jatuh. Setelah seribu tahun, bukit kecil itu telah lama menghilang. Yang menggantikannya adalah ladang tandus. Di samping ladang tandus itu, ada cangkul yang patah. Mouji membuka tangannya dan meraih cangkul itu. Seribu tahun yang lalu, dia berdiri di sini dengan tenang, memikirkan masa depannya. membawa cangkul di punggungnya sedang berbicara kepadanya. Seribu tahun kemudian, dia berdiri di sini sekali lagi. Dia masih memikirkan masa depannya. Di tangannya ada cangkul. Mungkin inilah perbedaannya. Seribu tahun yang lalu, dia berpikir untuk mati di sini. Petani itu punya tujuan sendiri. Cangkul adalah alat yang dia gunakan untuk mencapai tujuannya. Seribu tahun kemudian, dia memikirkan ke mana harus pergi. Melihat cangkul yang berkarat dan rusak di tangannya, mungkin dia baru mengerti perbedaannya saat dia memegangnya di tangannya sendiri. Turbulensi di angkasa akhirnya meredah. Xia Ruoyin menyeka darah segar dari sudut mulutnya. Semangat spiritualnya akhirnya menemukan planet dengan kekuatan kehidupan yang sangat padat. Ini benar-benar planet fana. Xia Ruoyin bahkan tidak berpikir dua kali. Dia langsung melangkah ke planet ini. Itu memang planet yang fana. Selain itu, planet ini tampaknya mengandung kekuatan hidup yang tak terbatas. Tampaknya memiliki semacam energi kelahiran kembali. Jika dia dapat menghilangkan semua kekuatan kehidupan dari planet ini, dia pasti dapat memulihkan kekuatannya dengan cepat. Biara Wati berjubah hijau, wanita yang berpikiran sederhana ini. Di masa depan, dia, Xia Ruoyin, pasti akan membunuhnya. Pikiran Xia Ruoyin tiba-tiba terputus. Keinginan spiritualnya mendarat di tepi ladang tandus. Di sana berdiri seorang pria berjubah biru. Lelaki ini terlihat sangat kurus. Rambutnya sangat panjang. Sekali lihat saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa ia sudah lama tidak merawat rambutnya. Untungnya, lelaki ini tampak sangat bersih. Saat ini ia sedang menatap cangkul patah di tangannya dengan linglung. Bukan itu yang membuat Xia Ruoyin terkejut. Dia terkejut karena pria ini begitu familiar. Bayangan pria yang dia hancurkan muncul di benaknya sekali lagi. Tidak, seharusnya tepat di depannya. Siapa namamu? Xia Ruoyin hanya melangkah satu langkah dan mendarat di depan Mouji. Dia bertanya dengan dingin. Mouji menatap Xia Ruoyin dengan tenang, namaku Mouji. Namamu Mouji. Ekspresi Xia Ruoyin berubah jelek. Nama mereka sama dan penampilan mereka 99 persen mirip. Jelas, Mouji telah bereinkarnasi. Kau ingin membunuhku. Mouji bisa merasakan niat membunuh Xia Ruoyin. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Tangan Xia Ruoyin tanpa sadar berhenti. Dia menatap Mouji dengan kaget. Kau tahu aku ingin membunuhmu. Petani kecil ini benar-benar tahu kalau dia punya niat membunuh. Tidak, petani ini tampak sangat bersih. Tidak ada setitik debu pun di tubuhnya. Mouji malah memunggungi Xia Ruoyin. Ia mendongak menatap langit yang luas dan berkata dengan nada sedih, karena kau sudah membunuhku sekali. Tidak ada salahnya membunuhku lagi. Dia bahkan tidak mau repot-repot bertanya mengapa Xia Ruoyin ingin membunuhnya saat itu. Baginya, semua itu adalah hal-hal yang tidak penting. Termasuk Xia Ruoyin. Di matanya, dia hanyalah setitik debu yang tidak berarti. Kau masih memiliki kenangan dari kehidupanmu sebelumnya. Xia Ruoyin menatap punggung Mouji dengan kaget. Ia bahkan merasakan sedikit ketakutan. Bahkan seorang ahli yang bereinkarnasi pun akan kesulitan mengingat memori kehidupan sebelumnya. Bagaimana Mouji melakukannya? Rasa takut itu segera tergantikan oleh niat membunuhnya. Dia tidak ragu untuk menamparkan, kalau begitu, jangan bereinkarnasi lagi. Energi besar dari langit dan bumi menyapu. Ruang itu tampak sangat besar, tetapi di mata Xia Ruoyin, tampaknya telah menyusut hingga hampir tidak ada. Riak Dao yang kuat ini tampaknya telah menyelimuti seluruh planet. Mungkin setelah tamparannya ini, planet ini akan lenyap bersama Mouji. Riak Dao yang menyapu tiba-tiba berhenti. Ia tidak dapat lagi memengaruhi planet ini. Pada saat ini, Xia Ruoyin merasa sulit bernapas. Saluran spiritualnya mulai mandek, meridiannya mulai runtuh, lautan kesadarannya mulai runtuh, dan tiannya mulai hancur. Kau seorang sage, mata Xia Ruoyin akhirnya menunjukkan ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa saat dia bertemu Mouji lagi, dia bukan hanya bereinkarnasi. Dia bahkan seorang ahli tingkat sage. Dia yakin Mouji telah melihatnya di luar angkasa. Karena Mouji tidak menyerangnya, dia pasti membiarkannya hidup. Tapi sekarang, dia benar-benar ingin mati. Kau tidak bisa membunuhku, Wuji. Karena perhatianku yang sangat teliti kepadamu di masa lalu, dan fakta bahwa aku bahkan membawakanmu teh dan air, tolong biarkan aku pergi kali ini saja. Wuji, aku dipaksa, aku ditindas oleh keluarga Xia. Jika aku tidak melakukan apapun, mereka akan membunuhku. Aku takut sakit. Wuji, aku mohon padamu, tolong biarkan aku pergi. Aku masih mencintaimu di hatiku. Itulah sebabnya aku tidak berani menghadapimu. Suara Xia Ruoyin terdengar seperti burung kukuk yang menangis darah. Mouji perlahan berjalan pergi. Suaranya masih terngiang di telinga Xia Ruoyin. Karena kamu tidak membunuh istriku, Wen Xiaoki, maka Wen Xiaoki mampu membesarkan keturunan untukku. Terlebih lagi, klan siamu telah kuhancurkan. Amarahku telah meredah. Hari ini, aku akan mengizinkanmu bereinkarnasi. Saat wanita ini tiba, dia ingin membunuhnya. Dia bahkan tidak mengizinkannya bereinkarnasi. Orang bisa melihat betapa kejamnya wanita ini. Hanya saja Mouji benar-benar tidak ingin membicarakan hal ini. Dia pasti buta sehingga jatuh cinta pada wanita seperti itu. Dia mendesah. Siapa yang tidak memiliki masa muda? Mulai hari ini, biarkan semuanya menghilang. Segala sesuatu di masa lalu tidak ada hubungannya lagi dengannya. 1217. Ekspresi Xia Ruoyin membeku. Kalau bukan karena Mouji seorang sage, dia pasti akan menggunakan alasan malam itu sebagai alasan suami istri untuk memohon belas kasihan. Di hadapan seorang sage, dia tidak mungkin mengatakan kebohongan seperti itu. Ini karena Mouji dapat melihatnya hanya dengan sekali pandang. Namun, bagaimana dia tahu kalau itu Wen Xiaoki? Dia tidak ingat kalau itu Wen Xiaoki. Ruang di sekitarnya langsung membeku. Perasaan mati yang menyesakkan bisa dirasakan. Xia Ruoyin ingin berjuang dan memohon belas kasihan tetapi dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya. Jika dia tidak membunuh Mouji saat itu, apa yang akan terjadi padanya sekarang? Sayangnya, dia tidak dapat berpikir lebih jauh karena keterbatasan ruang. Riak Dao transformasi Nirvanik melilitnya, dan kekuatan hidupnya lenyap dalam sekejap. Setelah itu, bola api menyapu dan seluruh tubuhnya berubah menjadi ketiadaan. Bahkan cincin penyimpanannya terkoyak oleh Riak Dao yang kuat dan berubah menjadi ketiadaan. Jelas, Mouji tidak ingin menyimpan apapun miliknya. Saat kehendak spiritual Mouji mendarat di udara, dia benar-benar menemukan Tianhen. Saat itu, ketika dia mencoba merebut hukum Dao alam semesta, dia disergap oleh api samadi sejati milik Tianhen. Mouji langsung melintasi wilayah Hampa. Hampir pada saat yang sama saat ia mendarat di ruang yang sama dengan Tianhen, kehendak spiritual Tianhen juga menemukan Mouji. Di mata Mouji, orang ini pasti akan kabur begitu melihatnya. Yang tidak disangkanya ialah makhluk ini benar-benar terbang begitu cepat. Dari kelihatannya, tungku langit dan bumi benar-benar dapat membuat orang gila. Jika dia berada di posisi Mouji, dia pasti tidak akan berani datang setelah melihat bagaimana seseorang dapat melarikan diri dari lima orang bijak. Kau ingin merebut tungku langit dan bumi ini? Mouji menatap Tianhen dan berkata dengan acuh ta'acuh saat ia meraih tungku langit dan bumi. Yang mengejutkan Mouji, Tianhen tidak ragu untuk membuang sehelai jiwanya. Dia berlutut di tanah dan berkata, saya tahu senior itu pasti telah melangkah ke tahap sage. Saya hanya ingin mengikuti senior dan memohon agar senior menerima saya. Junior tidak berani lagi mengambil tungku langit dan bumi. Mouji menatap kosong ke arah Tianhen. Ini terasa tidak benar. Bagaimanapun juga, Tianhen adalah seorang sage. Bagaimana mungkin dia begitu lemah? Jika Tianhen berjuang mempertaruhkan nyawanya demi tungku langit dan bumi dan menolak menyerah, itu akan menjadi skenario yang normal. Tianhen langsung berlutut di tanah dan bahkan rela memberikan sebagian jiwanya untuk dikendalikan Lin Fan. Ini agak aneh. Seketika, Mouji merasa ada yang tidak beres. Kesombongan Tianhen dan pengejaran daunya tampaknya telah sirna. Ini sedikit seperti benar. Ini sedikit seperti saat dia pertama kali mendarat di planet Fana dan merasa bahwa dia tidak akan pernah bisa meninggalkannya. Kehendak daumu dilucuti. Mouji menatap Tianhen yang berlutut dengan ragu. Dia tidak mengambil untayan jiwa Tianhen. Baginya, seseorang yang telah kehilangan kemauan dao agung tidak akan banyak berguna dalam bencana alam yang akan datang. Tianhen menghela nafas. Dia bisa merasakan bahwa ahli di depannya ini sama sekali tidak tertarik padanya. Ia memang telah kehilangan keinginan untuk menapaki jalan agung. Meskipun ia telah berkali-kali dikalahkan oleh Lei Hongji dan Siar Woyin, ia masih penuh semangat juang dan sangat yakin bahwa ia dapat memasuki jalan agung orang bijak. Namun, setelah Mouji bertarung dengan lima orang bijak, tekadnya terhadap dao hancur total. Mouji dengan kuat menahan seni sakral sama di api sejatinya dan masih aman dan sehat. Tidak hanya dia aman dan sehat, dia bahkan berhasil merebut hukum dao alam semesta dari lima orang bijak. Namun, bukan itu yang paling mengejutkannya. Yang paling mengejutkannya adalah Mouji berhasil melukai tiga sage dan melukai luo dengan parah saat melarikan diri. Saat itu, dia mengira Mouji sudah tamat. Sebagai pengamat, dia bisa melihat dengan jelas bahwa fondasi dao Mouji telah hancur. Namun, ia tidak menyangka bahwa hanya dalam waktu seribu tahun, pemuda ini tidak hanya pulih hingga mencapai kondisi demikian, ia bahkan tampak telah melangkah ke tahap sage. Dulu, saat ia masih dalam tahap kuasa sage, ia sudah mampu menghadapi serangan gabungan dari lima sage. Sekarang setelah ia melangkah ke tahap sage, Mouji seharusnya tidak khawatir dengan serangan gabungan dari lima sage, bukan. Terlebih lagi, Tianhen tidak kehilangan keinginannya untuk mengejar dao besar setelah Mouji lolos dari serangan gabungan lima orang bijak. Sebaliknya, itu karena Mouji dan Luo lolos. Bahkan Luo Su dan kawan-kawan, yang sangat bermusuhan dengannya, tampaknya tidak menyadari keberadaannya. Sebaliknya, mereka mengejar Tai Luan. Jika Luo Su dan rekannya membunuhnya dan mengejar Tai Luan, dia mungkin merasa sedikit bangga. Namun, dia, Tianhen, dulunya adalah seorang sage. Sejak kapan dia diremehkan seperti ini? Dia diabaikan sampai-sampai dia bahkan tidak punya waktu untuk membunuhnya. Permusuhannya dengan Luo Su dan kawan-kawan sedalam lautan. Sekarang, Luo Su dan kawan-kawan mengabaikannya sedemikian rupa. Kesedihan terbesar dalam hidup, apa yang lebih buruk dari ini? Hari ini, tidak perlu lagi membicarakan tentang mencari Luo Su dan kawan-kawan untuk membalas dendam. Dia bahkan tidak punya keberanian untuk melakukannya. Jika seorang bijak bahkan tidak punya keberanian untuk membalas dendam setelah dikhianati, apa gunanya dia terus hidup? Apa makna daunnya? Penampilan Mo Uji memberinya secerca harapan. Dia tahu bahwa Mo Uji sangat mengesankan. Mo Uji tidak hanya kuat, tetapi juga sangat licik. Ia dapat dengan mudah membiarkan Luo Su, King Yuan dan Foti mengejar Tai Luan dan melarikan diri dengan selamat. Sekarang setelah dia bertemu Mo Uji lagi, Mo Uji tampaknya telah membaik. Jika ada seseorang di alam semesta ini yang dapat menolong Tianhen untuk membalas dendam, maka orang itu adalah pemuda di depannya ini. Hanya Mo Uji yang tidak memiliki permusuhan yang mendalam dengannya. Hanya Mo Uji yang seperti dia, musuh Luo Su dan kawan-kawan. Namun sekarang, dia mengirimkan jiwanya sendiri untuk ditanamkan pada Mo Uji. Namun, Mo Uji sebenarnya tidak melakukan apapun. Hal ini menyebabkan hati Tianhen tenggelam ke dasar. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa membalas dendam. Kau tidak berguna bagiku, kata Mo Uji acuh tak acuh. senior, junior tahu tempat yang mungkin memiliki hukum dao alam semesta. Tianhen menggertakkan giginya. Meskipun itu hanya tebakan, dia tetap berbicara. Mo Uji adalah satu-satunya orang yang bisa ia minta bantuan. Jika ia kehilangan bantuan Mo Uji, ia mungkin akan binasa selamanya di alam semesta ini. Hukum dao alam semesta. Mata Mo Uji berbinar. Dia telah mengumpulkan tiga hukum dao alam semesta. Namun, dia tahu bahwa semakin banyak hukum dao alam semesta, semakin baik. Tianhen sedikit ragu. Namun, dia masih menggertakkan giginya dan berkata, aku tidak begitu yakin. Namun, ada hukum dao ungu yang samar di sana. Karena kamu tidak yakin, mengapa kamu tidak pergi dan melihatnya. Mo Uji menenangkan dirinya. Tianhen berkata dengan sangat tulus, karena orang yang membawaku ke sana adalah wanita lain. Wanita itu pengkhianat dan licik. Pada saat saya ceroboh, saya malah jatuh ke dalam perangkapnya. Saat itu, dia terluka karena saya. Namun, saya ingat tempat itu. Jika senior ingin melihat-lihat, junior bersedia untuk menunjukkan jalan. Kalau tidak ada, junior rela membiarkan senior membunuhku. Mo Uji bisa merasakan bahwa Tianhen tidak berbohong. Dia mengangguk. Dia meraih jiwa Tianhen dan meninggalkan jejak di sana. Kalau begitu, aku akan menerimamu. Nama saya Mo Uji. Saya juga punya tabu. Yaitu, saya benci orang-orang yang bimbang dan jahat. Mengenai kebencianmu, aku akan membantumu mengatasinya. Mo Uji sudah tahu bahwa musuh Tianhen adalah Luosu dan kawan-kawan. Awalnya dia ingin membunuh Luosu dan kawan-kawan. Mengatakan bahwa dia akan membantu Tianhen mengatasinya hanyalah ucapan biasa. Tianhen sangat gembira. Ia buru-buru berkata, Junior bersumpah bahwa jika aku mengkhianati senior di masa depan, hatiku pasti akan berubah menjadi abu. Aku tidak akan pernah bisa bereinkarnasi lagi. Baiklah. Mo Uji mengangguk. Dia melemparkan tungku langit dan bumi kepada Tianhen dan berkata, kamu bisa meminjam tungku langit dan bumi untuk menjadi seorang sage. Di masa depan, kamu akan dapat membantuku. Ah, Tianhen terkejut dengan kemurahan hati Mo Uji. Bahkan dalam mimpinya, dia ingin mendapatkan tungku langit dan bumi. Dia telah memeras otaknya dan menghabiskan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia bahkan telah tidur di samudera Nirvana Kepunahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia masih belum dapat menyentuh batas-batas tungku langit dan bumi. Hari ini, Mo Uji dengan santai melemparkan tungku langit dan bumi di depannya. Dia benar-benar tidak percaya. Saat dia mengikrarkan kesetiaannya kepada Mo Uji, dia telah menyerap pada tungku langit dan bumi. Dia pasti tidak percaya bahwa Mo Uji akan mengembalikan harta seperti tungku langit dan bumi kepadanya. Ini sungguh kejutan yang mengagetkan. Untungnya, wajahnya segera kembali normal. Dia bahkan berlutut dan berkata, Tuhan, tenanglah. Tianhen akan menjadi pedang Tuhan di masa depan. Kemana pun Anda menunjuk, Tianhen tidak akan ragu. Bagi Tuhan, hanya ada kematian. Mo Uji mengangguk. Dia tidak keberatan. Lagi pula, Tianhen bukan satu-satunya sage yang diterimanya. Huanti juga diterima olehnya. Bahkan Tong Ming harus memanggilnya saudaramu. Melihat Mo Uji mengangguk, Tianhen tidak ragu lagi. Dia meraih tungku langit dan bumi dan kehendak daonya menyatu dengannya. Tungku langit dan bumi awalnya adalah harta karun ajaibnya. Hanya dalam waktu singkat, ia dan tungku langit dan bumi menjadi satu. Energi grendao milik Tianhen juga meningkat dengan cepat. Hanya dalam beberapa hari, kultifasinya berhasil menembus lingkaran besar tahap kuasa sage. Energi seorang sage pun dilepaskan. Dia berbeda dari Huanti. Tubuh jasmaninya awalnya sudah lengkap. Dia hanya kekurangan tungku langit dan bumi saat dia melangkah ke tahap sage. Sekarang setelah dia memiliki tungku langit dan bumi, tahap sage hanya masalah waktu saja. Dao sage milik Tianhen berbeda dengan Mo Uji. Dao sage milik Mo Uji tidak memiliki bekas luka. Ia tampak seperti manusia biasa. Saat dia memulihkan sage daonya, aura sage dao di sekelilingnya mulai menyebar. 1218. Setelah aura sage dao Tianhen stabil, Mo Uji mengerutkan alisnya. Dia juga seorang sage. Saat itu, ketika dia menjadi sage, dia masih merasa ada sesuatu yang kurang. Kini setelah dia secara pribadi menyaksikan Tianhen melangkah ke alam suci, dia semakin yakin bahwa dirinya memang kekurangan sesuatu. Bukan karena tidak terjadi kesengsaraan guntur saat seseorang menjadi orang bijak, tetapi karena ia merasakan bahwa orang bijak bukanlah puncak dari jalan agung. Terima kasih banyak, Tuan. Setelah Tianhen menstabilkan aura dao sage-nya, hal pertama yang dilakukannya adalah mengungkapkan rasa terima kasihnya. Setelah meminjam tungku langit dan bumi untuk melangkah ke tahap petapa, rasa hormat Tianhen terhadap Mo Uji semakin dalam. Ini karena dia masih belum bisa melihat tingkat kultifasi Mo Uji yang sebenarnya. Di matanya, Mo Uji masih manusia biasa. Tianhen, pernahkah kau mendengar tentang sesuatu di atas tahap sage? Mo Uji melambaikan tangannya dan bertanya. Di atas para orang suci, Tianhen terdiam sejenak sebelum menjawab, dikabarkan bahwa ada tiga orang yang paling dekat untuk melampaui tahap sage. Mereka semua ingin mengendalikan sebagian alam semesta tetapi gagal pada akhirnya. Di alam semesta ini, level sage adalah batasnya. Tidak ada seorang pun di atas level sage. Tiga yang mana? Yang paling dekat dengan tahap sage adalah Luo, yang pernah bertarung dengan Lord. Orang ini sangat berbakat dan memperoleh sembilan hukum dao alam semesta. Tidak hanya itu, ia bahkan menyatu dengan pedang keberuntungan dan hukum dao alam semesta. Ketajaman pedang keberuntungan tak tertandingi di alam semesta. Jika Anda menjadi satu dengan pedang keberuntungan, Anda akan menjadi yang tertinggi dan tak terkalahkan. Mo Uji terkeke, Tianhen, kamu salah. Kegagalan terbesar Luo adalah menyatu dengan pedang keberuntungan. Kalau tidak, prestasinya akan lebih besar lagi. Karena dia menyatu dengan pedang penciptaan, dia terkurung di alam semesta ini. Ketika Tianhen mendengar kata-kata Mo Uji, dia sedikit tercengang. Sebagai seorang sage, kebijaksanaannya tentu saja bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang biasa. Dalam sekejap mata, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Dia segera membungkuk hormat ke arah Mo Uji dan berkata, kata-kata tuanku bagaikan panggilan bangun bagi Tianhen. Itu membuatku memahami logika dibalik banyak tanda dao. Mo Uji mengangguk, kau tidak perlu khawatir. Kau menggunakan tungku langit dan bumi untuk menvalidasi dao sage-mu. Ditambah dengan tahta dewa-mu, kau masih memiliki kesempatan untuk berkembang di masa depan. Ini benar-benar berbeda dari Luo. Luo telah menyatu dengan pedang keberuntungan. Dia seharusnya mencoba mengambil jalan pintas. Namun, tidak ada jalan pintas menuju dao agung. Dia salah ketika memilih untuk menyatu dengan pedang penciptaan. Satu-satunya kesempatannya untuk berkembang adalah dengan mengumpulkan kesembilan hukum dao alam semesta. Namun, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan itu sekarang. Setelah melangkah ke tahap sage, Mo Uji memperoleh pencerahan tentang prinsip-prinsip mendalam alam semesta. Iya, Tianhen sangat gembira. Ia yakin Mo Uji tidak akan berbohong padanya. Dia tidak pernah berpikir untuk melampaui Mo Uji. Sekarang dia memiliki potensi yang lebih besar daripada Luo, apa yang perlu disesali. Dua lainnya adalah Guang Ye Chang dan Wu Liang. Keduanya gagal dalam upaya mereka untuk menjadi orang bijak. Oleh karena itu, di alam semesta ini, tidak ada seorang pun di atas sage dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang ada di atas sage. Tian Heng selesai berbicara dengan hormat. Mo Uji tidak bertanya lebih jauh. Dia mengambil Primal Mother Steel dan berkata kepada Tianhen, apimu itu benar-benar mengagumkan. Api itu benar-benar mampu melukaiku. Keluarkan dan biarkan aku mencobanya. Mo Uji ingin menggunakan sama di True Fire milik Tianhen untuk melelehkan Primal Mother Steel. Jika masih belum bisa melelehkannya, maka ia hanya bisa memikirkan cara untuk meningkatkan Scholars Heart miliknya. Ketika Tianhen mendengar perkataan Mo Uji, dia segera mengambil bola api dan berkata, Tuanku, mohon ampuni saya. Saya akan memberikan api ini kepada Tuanku untuk disimpan. Aku tidak menginginkan apimu. Coba lihat apakah api itu bisa melelekan material milikku ini. Mo Uji membuka tangannya dan melemparkan Primal Mother Steel yang menyerupai gunung ke udara. Sebelumnya, ia harus menggunakan susunan untuk mengirim Primal Mother Steel yang menyerupai gunung ini ke dunia fana miliknya. Sekarang, ia dapat melemparkan Primal Mother Steel yang menyerupai gunung ini ke udara. Ini adalah Primal Mother Steel. Tianhen akhirnya mengenali objek seperti gunung ini. Alasan mengapa dia tidak mengenalinya pada awalnya adalah karena api sejati samadinya telah melukai Mo Uji. Alasan lainnya adalah dia tidak pernah menyangka akan ada Primal Mother Steel yang seperti gunung. Benar sekali, ini adalah Primal Mother Steel. Mo Uji tersenyum dan berkata, Setelah itu, dia memberi isyarat kepada Tianhen untuk melemparkan api sejati samadhi ke Baja Induk Rimal. Tianhen buru-buru berkata, Tuanku, Baja Induk Rimal bukanlah sesuatu yang dapat dicairkan oleh api sejati samadhi. Mo Uji mengerutkan kening. Jika api sejati samadhi tidak dapat melelekan Baja Induk Rimal, lalu apa gunanya Baja Induk Rimal yang seperti gunung ini? Tuanku, ada rumor bahwa Primal Mother Steel adalah harta karun dari saat alam semesta terbelah. Harta karun itu dapat menuliskan hukum Dao. Ketika Mo Uji mendengar ini, hatinya berbinar. Karena itu adalah harta karun yang dapat menuliskan hukum Dao, maka dapatkah Dao Fana miliknya mengubah Primal Mother Steel menjadi tombak. Saat memikirkan hal ini, Mo Uji meraih Primal Mother Steel. Dengan mengedarkan mortal Dao miliknya, hukum Dao miliknya langsung menyelimuti Primal Mother Steel yang seperti gunung ini. Saat Mo Uji merasakan bahwa kehendak hukum Dao miliknya dapat mengubah bentuk gunung kecil ini sesuai kehendaknya, dia tahu bahwa keadaan hatinya telah meningkat ke tingkat yang benar-benar baru. Tidak, ini seharusnya tidak disebut sebagai kondisi pikiran, tetapi kondisi Grandao. Sebelumnya, ia mengira bahwa pandai besi membutuhkan api untuk melelehkan material. Kini, ia tahu bahwa menggunakan hukum Dao miliknya sendiri untuk melelehkan material juga memungkinkan. Tianhen menatap kosong proses Mo Uji mengubah Primal Mother Steel yang menyerupai gunung menjadi tombak. Dia sedikit linglung. Peralatan bisa ditempa seperti ini. Menggunakan hukum Dao milik sendiri untuk menempa peralatan. Ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa tahap sage-nya begitu tidak berarti. Setidaknya, dia tidak bisa melakukannya. Hukum Dao dari Dao Fana dilebur ke dalam Baja Induk Rimal oleh Mo Uji. Baja Induk Rimal berubah menjadi tombak, dan auranya semakin kuat. Hati Mo Uji semakin bersemangat. Ia merasa seolah-olah tengah menciptakan alam semesta yang sama sekali baru. Saat tombak ini lahir, tombak itu akan menjadi harta karun paling mengerikan di seluruh alam semesta. Tidak peduli seberapa kuat pedang keberuntungan luo, pedang itu tidak akan mampu melukai tombak ini. Karena hukum Dao Fana Mo Uji terus-menerus menyatu ke dalam tombak itu, energi tombak itu perlahan-lahan menghilang. Ia menjadi semakin mirip dengan sepotong logam biasa. Mo Uji merasakan sesuatu. Tiba-tiba dia mengambil hukum Dao alam semesta dan menggabungkannya ke dalam tombak itu. Tombak itu mengeluarkan teriakan nyaring dan ia pun terbentuk sempurna. Sebuah tombak biasa melayang di depan Mo Uji. Mo Uji meraihnya. Tombak ini sangat biasa sehingga tampak seperti cangkul berkarat yang diambilnya di ladang setelah ia melangkah ke tahap sage. Namun, Mo Uji tidak ragu bahwa jika dia menggunakan tombak ini untuk menebas dengan sekuat tenaga, alam semesta ini akan terbagi menjadi dua. Di masa depan, aku akan memanggilmu Mortal Halbert. Mo Uji menatap tombak di tangannya dengan puas. Kemudian, dia menyimpan tombak itu. Secara logika, akan lebih tepat jika tombak ini disebut sebagai tombak primal. Akan tetapi, Mo Uji merasa bahwa karena tombak ini terbentuk dari dao fananya, maka sebaiknya ia menyebutnya tombak fana. Tianhen menatap kosong ke arah Mo Uji sambil memegang tombaknya. Hatinya sudah dipenuhi gelombang keterkejutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menggunakan hukum dao alam semesta untuk menempa peralatan. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia pasti akan berpikir bahwa seseorang sedang membual. Hukum dao alam semesta. Hal ini dapat memungkinkan seseorang menjadi seorang sage dan memungkinkan seorang sage untuk berkembang lebih jauh. Namun sekarang, ia biasa digunakan untuk menempa peralatan. Ini hanyalah benar sekali. Jika dia orang biasa, mengapa dia, Tianhen, menjadi tuannya? Saat memikirkan hal ini, Tianhen segera menjadi tenang. Ia bergegas maju dan berkata, selamat kepada tuan karena telah memperoleh harta karun ajaib yang luar biasa. Tianhen, karena kamu mengikutiku, aku akan mengatakannya langsung. Langsung saja ke intinya. Anda bukan satu-satunya sage yang memanggil saya lord. Ada juga huanti. Huanti bergabung denganku lebih awal darimu. Aku bahkan tidak memberinya harta karun keberuntungan. Kau seharusnya merasa beruntung. Mau uji berkata dengan lemah. Tianhen terkejut. Dia tentu tahu tentang huanti. Orang ini memiliki menara dewa dan tidak lebih lemah darinya. Dia mengira bahwa dialah orang bijak pertama yang mengikuti mau uji. Dari kelihatannya, dia masih tertinggal. Sebelum Tianhen bisa menyatakan kesetiaannya, mau uji melanjutkan, dulu ketika kau menghancurkan beberapa kota elemen dewa di benua dewa, aku tidak peduli padamu. Tetapi mulai sekarang, jika kau berani membunuh para kultifator biasa atau manusia biasa tanpa alasan, atau menghancurkan sebuah kota tanpa alasan, maka itu adalah hari kematianmu. Aku punya sekte yang disebut sekte mortal. Dao ku juga milik sekte mortal. Dao saya adalah bahwa ada perbedaan dalam Dao. Manusia tidak ada yang abadi. Apakah Anda mengerti? Iya, Tianhen akan mengingat ajaran Tuan. Tianhen buru-buru membungkuk. Dalam hatinya, ia memikirkan tentang sekte mortal. Bertahun-tahun yang lalu, tampaknya ada seorang pria yang menyebutkan Dao ini. Dia tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, dia akan bertemu dengan pendiri sekte mortal. Grandmaster pendiri ini juga merupakan gurunya. Tidak heran tuannya tampak seperti manusia biasa. Jadi ini adalah alam pemulihan sekte manusia. Eh, aku melihat seorang teman lama. Orang ini tampaknya belum membaik. Setelah itu, Mouji melangkah maju. Tianhen bergegas mengikutinya. Dia juga melihat siapa yang dibicarakan Mouji. Kun Yun, salah satu dari 36 dewa utama. Jika sebelumnya, dia tidak akan peduli dengan semut seperti dia. Tetapi sekarang setelah tuannya Mouji mengenali semut ini, segalanya berubah. 1219 Kun Yun, kamu mirip Wang Xiao R. Kamu makin memburuk dari tahun ke tahun. Ketika saya melihat Anda beberapa tahun lalu, Anda sedang menenteng panci besar di punggung Anda. Sekarang, kamu bahkan tidak punya pot itu. Kamu sungguh menyedihkan. Mouji mendarat di depan Kun Yun dan terkekeh. Kun Yun adalah orang yang baik. Dia jauh lebih kuat daripada Meng Ye dan Hang Zuo. Itulah sebabnya Mouji bersedia membantu. Ketika Kun Yun mendengar suara Mouji, seolah-olah dia mendengar suara seorang dewa. Dia bergegas ke sisi Mouji, kakakmu, kakakmu, tidak, kakekmu, kali ini kau harus membantuku. Orang ini gila. Sebelum Kun Yun dapat melanjutkan bicaranya, orang yang mengejar Kun Yun telah mendarat di depan Mouji. Ini adalah pertama kalinya Mouji melihat seorang pria gagah berani. Tingginya hampir 3 meter, pinggangnya bulat, wajahnya persegi, dan telinganya besar. Kulitnya hitam pekat seolah-olah telah diwarnai dengan tinta. Mouji sudah menebatnya bahkan tanpa perkenalan Kun Yun. Dia bertanya, Kun Yun, orang ini seharusnya salah satu dari 12 kaisar dewa, Tao Tai, kan? Kun Yun buru-buru mengangguk, ya, dialah orang ini. Orang ini tampaknya gila. Aku sudah mengatakan bahwa Tao Tai pot tidak bersamaku. Orang ini masih mengejarku melintasi dunia yang tak terhitung jumlahnya. Jika aku tidak bertemu dengan saudaramu, aku akan mati di tangannya. Suara Tao Tai sangat serak, Kun Yun, tidak peduli siapapun yang kau temui, kau akan mati hari ini. Kata-kata Tao Tai terhenti tiba-tiba. Dia melihat Tianhen bergegas mendekat. Ketika Tianhen mendarat, dia menyipitkan matanya dan mundur setidaknya 300 meter. Baru kemudian dia menatap Tianhen dengan waspada, Tianhen, aku tidak menyangka kau akan dapat menemukan tungku langit dan bumi dan membuktikan Tao Sage-mu. Tianhen tersenyum tipis, jadi dia salah satu dari 12 kaisar dewa, sahabat Tao Tao Tai. Lama tak berjumpa. Kultivasi sahabat Tao Tao Tai telah meningkat lagi. Selamat. Meskipun Tianhen adalah seorang sage, dia masih sedikit takut terhadap Tao Tai. Orang ini bahkan bisa dikatakan sebagai ahli pertempuran sejati. Selama dia mengeluarkan Tao Tai pot, dia pasti tidak akan jauh lebih lemah dari seorang sage. Sage Tianhen, apakah kamu akan ikut campur dalam urusan Kun Yun? Kun Yun hanyalah dewa utama. Saat Tao Tai berbicara, dia terus menatap Tianhen. Dia tidak takut pada Tianhen. Namun, jika seorang sage seperti Tianhen ikut campur, maka dia hanya akan kembali dengan tangan hampa. Sebelum Tianhen sempat berbicara, Mouji bertanya, Kun Yun, di mana pot Tao Taimu? Kun Yun bahkan lupa dengan kata-kata Mouji saat dia menatap Tianhen dengan wajah pucat. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan sage Tianhen yang telah pulih di sini. Jika orang ini ingin membunuhnya, semudah mencubit semut sampai mati. Kun Yun, aku bertanya tentang Tao Tai pot milikmu. Mouji hanya bisa meninggikan suaranya. Kun Yun menunjuk ke arah Tianhen dan berkata, Saudara Mou, orang ini adalah sage Tianhen. Itu tidak benar. Tianhen adalah seorang sage, tetapi Mouji menyelap perkataan Tianhen dan tidak marah. Sebaliknya, Mouji tersenyum padanya. Apa yang salah? Mouji berjalan ke sisi Kun Yun, menepuk bahu Kun Yun dan bertanya, di mana pot Tao Taimu? Sahabat Dao ini, Panci Tao Tei jelas milikku, Tao Tai. Bagaimana bisa itu menjadi milik Kun Yun? Tao Tei juga merasa ada yang tidak beres. Mouji menyelap Tianhen, tetapi Tianhen tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum pada Kun Yun. Ada yang tidak beres. Kun Yun juga melupakan rasa takutnya terhadap Tianhen saat dia berusaha sekuat tenaga menjelaskan, Saudara Mou, saya memang kehilangan pot Tao Tai. Orang ini tidak memberi saya sekok tujuh Buddha. Mouji menatap Tao Tai dan terkekeh, Tao Tai, seharusnya kau tidak berubah wujud menjadi manusia sebelumnya. Sekarang setelah kau berubah wujud menjadi manusia, kau jadi tidak masuk akal. Kamu bahkan tidak memberikan sekok tujuh Buddha milik Kun Yun, jadi apa hakmu untuk meminta Tao Tai pot kepada Kun Yun? Bukankah Anda setuju untuk menukarnya saat itu? Bagaimana kau tahu kalau aku tidak memberikan sekok tujuh Buddha ku pada Kun Yun? Tao Tai menatap Tianhen dengan takut dan bertanya dengan nada tidak bersahabat. Dia takut pada Tianhen, tapi itu tidak berarti dia takut pada Mouji. Mouji tertawa dingin, jika kau berani bersumpah bahwa kau memberikan sekok tujuh Buddha milikmu kepada Kun Yun, aku akan membantumu mengambil kembali pot Tao Tai milikmu hari ini. Sekok tujuh Buddha berada di dunia fana miliknya. Mouji tidak percaya akan ada sekok tujuh Buddha lain di alam semesta ini. Tao Tai mendengus dingin, ini masalah antara aku dan Kun Yun. Apa hubungannya denganmu? Tianhen, beri dia pelajaran. Tampar dia beberapa kali dan lemparkan dia ke jurang spasial. Mouji awalnya ingin berdebat dengan Tao Tai. Namun, karena orang ini tidak tahu apa yang baik untuknya, dia tidak perlu bersikap sopan. Sebelumnya, Tao Tai hampir membunuhnya dalam sekali teguk. Meskipun Mouji tidak menganggap serius masalah ini, jika orang ini ingin bersikap tidak masuk akal, maka Mouji tidak akan bersikap sopan. Baik, tuanku. Setelah itu, Tianhen meninju ke arah Tao Tai. Dengan pukulan ini, ruang di sekitarnya dikunci oleh hukum sage dao milik Tianhen. Tuanku, Tao Tai tersentak. Mouji adalah tuan sage Tianhen. Pukulan Tianhen melayang. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mempertimbangkannya. Mangkuk sedekah besar dibawa keluar oleh Tao Tai. Dia ingin menghalangi hukum dao Tianhen. Ledakan, hukum dao yang kejam menyapu bersih, dan bagian ruang hampa ini tampaknya membentuk keruntuhan cekung yang substansial. Tao Tai batuk setegup darah. Sosoknya melesat dan dia menghilang. Alasan mengapa dia bisa melawan seorang sage bukanlah karena dia hebat. Melainkan, itu karena Tao Tai potnya hebat. Sekarang dia tidak memiliki Tao Tai pot atau Seven Buddha Spite, bagaimana dia akan bertarung melawan sage Tianhen. Terlebih lagi, ada seorang pria yang bahkan Tianhen harus memanggil Mouji dengan sebutan tuan. Jika pria ini juga seorang sage dan dia tidak pergi, maka dia benar-benar akan menunggu untuk dimakan hidup-hidup. Kun Yun masih memikirkan kata tuan dengan linglung. Dia melihat bahwa pukulan Tianhen telah menyebabkan seluruh ruang runtuh. Segera, ia menemukan bahwa keruntuhan ini hanya berhenti di luar wilayah kekuasaan Mouji. Ia sama sekali tidak dapat melewati wilayah kekuasaan Mouji. Kun Yun menghirup udara dingin. Dia telah berinteraksi dengan Mouji untuk waktu yang lama. Saat pertama kali melihat Mouji, Mouji masih seekor semut dewa surgawi. Sejak saat itu, setiap kali dia melihat Mouji, Mouji akan mengalami perubahan kualitatif. Sekarang, dia menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa menyamai Mouji. Bahkan hukum dao sage Tianhen tidak dapat menembus wilayah Mouji. Jika dia bukan seorang sage, lalu siapa dia? Benar saja, alasan mengapa Tianhen mampu melangkah ke sage dao pastinya karena Mouji memberinya tungku langit dan bumi. Namun, Tianhen adalah orang yang licik. Karena Mouji memberinya tungku langit dan bumi, Tianhen mungkin tidak mengakuinya sebagai tuan dengan tulus. Kun Yun ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengingatkan Mouji. Apakah Mouji butuh pengingatnya? Kun Yun menepuk kepalanya. Dia telah berinteraksi dengan Mouji begitu lama. Kapan Mouji pernah menderita kerugian? Bahkan si tua munafik, Min Yuan, harus minum air yang digunakannya untuk mencuci kakinya di depan Mouji. Apakah Mouji akan menderita kerugian dari orang bodoh yang gegabuh seperti Tianhen? Dia benar-benar berpikir terlalu banyak. Kun Yun, kenapa kau harus menamparkan kepalamu tanpa alasan? Mouji menepuk bahu Kun Yun sekali lagi. Seolah-olah dia menunjukkan perhatiannya pada seorang yang terbelakang. Kun Yun tertawa getir. Saudara Mou, jika kau ingin menyakitiku, bahkan seratus Kun Yun akan ditampar sampai mati olehmu. Selain beberapa urat spiritual dewa di tubuhmu, aku benar-benar tidak peduli dengan hal lain. Mouji terkekeh. Dia tahu bahwa Kun Yun memiliki cukup banyak urat spiritual dewa di tubuhnya. Kun Yun menghela nafas. Saudara Mou, aku bahkan tidak punya setengah kristal dewa sekarang. Apa yang terjadi? Mouji bertanya dengan ragu. Dia sangat jelas tentang kekayaan Kun Yun. Meskipun tingkat kultivasi orang ini tidak meningkat banyak, kemampuannya mengumpulkan kekayaan tidak berkurang. Saudara Mou pasti tahu tentang konferensi Sage Dao di alam semesta, kan? Tanya Kun Yun. Mouji mengangguk. Benar sekali. Aku memang pernah mendengar tentang konferensi Sage Dao ini. Panci Tautai milikku terpaksa dilelang di konferensi Dao Sage. Namun, tidak dilelang. Selain itu, konferensi Dao Sage bahkan mengatakan bahwa Tautai Pot milikku telah memprovokasi musuh, menyebabkan konferensi Dao Sage menderita kerugian besar. Mereka ingin aku memberi kompensasi kepada mereka. Kun Yun menghela nafas. Aku hanya bisa memberi mereka kompensasi. Setelah itu, aku langsung melarikan diri. Di tengah perjalanan, aku menjadi sasaran Tautai Pot. Ku dengar reputasi konferensi Sage Dao tidak buruk. Kenapa kau tidak kehilangan potmu? Tanya Mouji. Dia telah mendengar tentang konferensi Dao Sage dari Sage Dunia Bawah. Dari nada bicara Sage Dunia Bawah, konferensi Dao Sage dianggap sebagai perdagangan yang adil. Kun Yun tertawa dingin. Konferensi Sage Dao adil karena kualitas barangnya tidak cukup tinggi. Tautai Pot adalah harta karun keberuntungan yang luar biasa. Begitu muncul, langsung diincar. Jika aku tidak mengeluarkan Tautai Pot, aku pasti akan mati. Aku tidak ada urusan. Bawalah aku ke konferensi Sage Dao. Mouji terkekeh. Sambil berbicara, dia mengeluarkan manik komunikasi Sage Dunia Bawah dan mengirim pesan kepada orang itu. Dia berkata bahwa dia ingin pergi ke konferensi Sage Dao. Karena Tautai Pot telah direnggut oleh konferensi Sage Dao, maka jika dia yang merebutnya kembali, maka itu akan menjadi miliknya. Di sampingnya, Tianhen Buru-Buru berkata, Tuan, mari kita lihat hukum Dao itu. Letaknya tidak terlalu jauh dari sini. Baiklah, kalian semua naiklah. Aku akan pergi mengambil hukum Dao alam semesta itu. Setelah itu, kita akan pergi ke konferensi Dao Sage. Mouji mengeluarkan pelat waktu. Kun Yun sedikit lebih baik. Namun, ketika Tianhen melihat Mouji mengeluarkan harta karun keberuntungan yang lain, dia mendesah dalam hatinya. Dibandingkan dengan tuannya ini, dia merasa bahwa dia telah menjalani hidupnya seperti seekor anjing. 1220 Tuanku, maafkan aku, pelacur itu pasti telah berbohong kepadaku. Aku tidak menyangka bahwa tidak akan ada hukum Dao alam semesta di sini. Melihat Mouji menatap kosong ke jurang surgawi yang kosong, wajah Tianhen dipenuhi dengan ketakutan. Tianhen yakin bahwa Xiaruoyin tidak akan mampu mengambil hukum Dao alam semesta. Sekarang karena hukum Dao alam semesta tidak ada di sini, Xiaruoyin pasti berbohong. Mouji melambaikan tangannya, dia tidak berbohong kepadamu. Memang ada hukum Dao alam semesta di sini. Namun, hukum itu telah diekstraksi oleh seseorang. Mendengar perkataan Mouji, Tianhen menghela nafas lega. Namun, ia mulai meragukan dirinya sendiri. Mengapa Mouji tidak pergi setelah hukum Dao alam semesta diambil? Benar saja, Mouji tidak pergi. Dia bisa merasakan aura yang familiar. Meskipun hukum Dao alam semesta telah diekstraksi, masih ada harta karun gua abadi yang rusak di sini. Meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, dia masih memiliki kesan tentangnya. Setelah menggunakan kehendak spiritualnya untuk memindai gua abadi selama 10 tarikan nafas, Mouji tiba-tiba melangkah ke jurang surgawi. Tuanku, Tianhen buru-buru memanggil. Di sampingnya, Tianhen, kau tidak buruk. Kau benar-benar mengenal saudaramu sebagai tuanmu. Namun, kamu tidak mengerti kakakmu. Ketika kakakmu melakukan sesuatu, dia tidak suka diganggu oleh orang lain, dan terlebih lagi, dia tidak boleh menyalahkannya. Kakakmu, Tianhen menunjuk Kun Yun dan memarahi, kamu tadi memanggilku kakekmu, tapi dalam sekejap mata, kamu sudah memanggilku kakakmu. Apa kamu tidak punya rasa malu? Kun Yun terkeke, kakakmu dan aku adalah saudara angkat, kau tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Saya memanggilnya kakekmu dan kakakmu. Tahukah anda apa itu persahabatan hidup dan mati? Mereka hanya bercanda satu sama lain. Sama seperti bagaimana kakakmu biasa memanggilku kakak Kun Yun, senior atau apalah. Lupakan saja, kau tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Hubunganku dengan kakakmu tentu saja bukan sesuatu yang dapat kau mengerti. Itu adalah persahabatan yang kuat. Kalau tidak, apakah menurutmu kakakmu akan menyinggung Tao Tai untuk membantuku? He he. Bagaimana mungkin Tianhen tidak tahu apa yang Kun Yun coba katakan? Orang ini ingin dia memanggil Mo Uji sebagai saudaranya, sementara dia harus memanggil Mo Uji sebagai tuannya. Jelaslah dia memberitahu Tianheng agar tidak berpura-pura di sini. Meskipun dia sangat marah sampai memuntah darah, Tianhen hanya bisa menghela nafas dalam hati. Dia tidak berani berbicara terlalu banyak kepada seekor semut seperti Kun Yun. Pada titik ini, dia masih belum sepenuhnya memahami hubungan antara Mo Uji dan Kun Yun. Jika hubungan mereka terlalu baik, tidak baik baginya untuk menyinggung Kun Yun. Jangan khawatir, karena kau mengikuti saudaramu, aku akan melindungimu. Kun Yun terkekeh dan menepuk bahu Tianhen. Kun Yun, aku adalah dewa tahta suci dan kau hanyalah dewa utama. Perhatikan tindakanmu. Wajah Tianhen sedikit gelap. Dia mengakui Mo Uji sebagai gurunya, tetapi tidak sembarang orang bisa menepuk bahunya. Bagaimanapun, dia adalah seorang petapa bertahta dewa. Kun Yun berkata dengan wajah datar, tahukah kamu mengapa aku memiliki hubungan yang begitu baik dengan saudaramu? Karena akulah kambing hitamnya kakak Mo. Kakak Mo biasanya menyalahkanku ketika dia melakukan sesuatu. Hem, ketika dia melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Orang macam apakah Tianhen itu? Dia bahkan tidak menunggu Kun Yun selesai berbicara sebelum berkata, teman Dao Kun Yun, aku mengerti sekarang. Jadi kamu benar-benar teman tuan Mo. Benar? Benar, tebakanmu benar. Kau benar. Hubunganku dengan kakak Mo adalah hubungan nomor satu di seluruh jagad raya. Saat itu, kakak Mo menemukan dua pemakaman dewa sendirian untukku dan secara khusus membantuku memberi pelajaran pada Min Yuan. Aku ingin memberinya seribu urat spiritual dewa tingkat penciptaan, tetapi dia dengan keras kepala menolaknya. Ai. Tianhen menyelah perkataan Kun Yun sekali lagi, aku tahu kau lah kambing hitam bagi tuan Mo. Kau sendiri yang mengatakannya. Tidak heran tuan Mo bertanya tentang periuk Tao Tai saat kita bertemu. Jadi periuk itu milik tuan Mo. Kupikir itu milikmu. Tepat saat Kun Yun hendak membalas, dia berpikir bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan kembali periuk itu. Oleh karena itu, dia berkata, kau benar. Periuk itu milik tuan Mo. Aku hanya membantunya membawanya. Mo Uji berkata bahwa dia akan merebut kembali periuk itu tetapi Kun Yun tahu bahwa Mo Uji pasti tidak akan mampu melakukannya, bahkan dengan Tianhen. Konferensi Sagedao bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Tao Tai. Bahkan jika ada seratus Tao Tai, mereka hanya dapat meringkuk di konferensi Sagedao. Tianhen menganggup dengan sungguh-sungguh, jadi, panci Tao Tai itu milik tuan. Setelah mengatakan itu, Tianhen tidak mengatakan apapun lagi. Kun Yun tidak tahu seberapa kuat Mo Uji. Dia yakin Mo Uji tidak akan bisa merebut kembali Tao Tai Pot. Namun, dia, Tianhen, tahu bahwa bahkan jika dia tidak dapat merebut kembali Tao Tai Pot, Mo Uji pasti mampu. Dia juga yakin jika Mo Uji merebut kembali Pot itu, Kun Yun pasti menginginkannya. Dia ingin Kun Yun mengucapkan kata-kata itu agar dia dapat memutuskan niat Kun Yun. Bahkan, Tuhan memberinya tungkus surga dan bumi. Siapa yang tahu jika Tuhan akan memberikan periuk Tao Tai kepada Kun Yun? Kenyataannya, Tianhen benar-benar terlalu banyak berpikir. Mo Uji memberinya tungku langit dan bumi, tetapi dia jelas tidak akan memberikan kuali Tao Tai kepada Kun Yun. Meskipun hubungannya dengan Kun Yun tidak buruk, namun tidak sekokoh seperti yang dikatakan Kun Yun. Jika tidak, dia akan memberikan sekop tujuh Buddha kepada Kun Yun. Adapun membantu Kun Yun menghadapi Min Yuan di tanah peristirahatan dewa, itu hanya masalah kenyamanan. Pada saat yang sama, ia menginginkan 200 urat spiritual dewa tingkat penciptaan dari Kun Yun sebagai kompensasi. Kebanggaan Kun Yun bahwa Mo Uji tidak akan menerima seribu urat nadi spiritual dewa tingkat penciptaan adalah omong kosong belaka. Mo Uji berdiri di kedalaman jurang surgawi sambil menatap gua abadi yang bobrok. Di dalam gua abadi itu, ada dua kerangka. Dia perlahan melangkah ke dalam gua abadi dan membungku untuk menyentuh kedua kerangka itu. Pada saat itu, matanya agak merah. Ini karena dia tahu siapa pemilik kedua kerangka ini. Yang satu adalah bibinya, Mo Siang Tong, dan yang satu lagi pastilah Bibi Eleven. Saat itu, Mo Siang Tong dan Bibi Eleven menghilang dari laut langit bersama dengan tanah abadi. Tidak ada berita tentang mereka setelah itu. Baru hari ini Mo Uji melihat mereka lagi. Namun, yang dilihatnya hanyalah kerangka mereka. Baru hari ini Mo Uji mengerti mengapa Mo Siang Tong dan Bibi Eleven mampu memperoleh tanah abadi. Setelah terdiam cukup lama, dia mengangkat kepalanya. Matanya penuh dengan niat membunuh. Ini bukan tanah milik abadi, tetapi tanah milik dewa. Lebih tepatnya, itu adalah perlengkapan dewa tingkat menengah. Alasan mengapa Mo Siang Tong dan Bibi Eleven mampu memperoleh peralatan dewa ini bukanlah karena mereka cukup kuat untuk membuatnya mengenali mereka sebagai pemiliknya. Sebaliknya, itu karena peralatan dewa tingkat menengah ini awalnya ditujukan untuk dua orang yang belum pernah berkultivasi sebelumnya. Ini karena ada sesuatu yang tersembunyi di dalam peralatan dewa tingkat menengah ini. Jika sebelumnya ada, Mo Uji tidak akan tahu apa itu. Namun sekarang, saat ia memasuki gua peralatan dewa tingkat menengah ini, ia tahu bahwa ada hukum dao alam semesta yang tersembunyi di dalamnya. Di dalam wilayah dewa tingkat menengah ini, terdapat sumber daya kultivasi tak terbatas dan hukum dao alam semesta. Tidak peduli seberapa buruk bakat Mo Siang Tong dan Bibi Eleven, mereka dapat dengan mudah berkultivasi hingga naik ke alam abadi, lalu ke alam dewa. Yang lain tidak bisa naik, tetapi mereka pasti bisa. Alasannya adalah karena hukum dao alam semesta ini. Hukum kenaikan belum lengkap, tetapi tidak akan memengaruhi mereka yang memiliki hukum dao alam semesta. Mo Siang Tong dan Bibi Eleven selalu terkunci di wilayah dewa tingkat menengah ini. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah terus berkultivasi dan kemudian terus naik dengan peralatan dewa. Tujuan akhir mereka adalah untuk naik ke alam kekosongan ini. Pada saat itu, mereka tidak akan berguna lagi baginya. Ini karena mereka membawa hukum dao alam semesta dari dunia fana yang bahkan orang bijak pun tidak dapat memasuki tempat ini. Ahli yang meninggalkan tanah dewa tingkat menengah tidak mengincar peralatan dewa tingkat menengah, juga tidak berusaha mendidik dua orang murid. Sebaliknya, ia ingin orang yang memperoleh peralatan dewa tingkat menengah membawa hukum dao alam semesta ke tempat ini. Sekarang Mo Siangtong dan Bibi Eleven telah membawa tanah dewa ke sini, misi mereka pun selesai. Huh! Mo Woo Ji menghembuskan napas depresi sambil mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Tidak peduli siapapun orangnya, dia pasti tidak akan membiarkan begitu saja orang yang memanfaatkan nyawa bibinya Mo Siangtong dan sahabatnya Bibi Eleven. Mo Woo Ji memejamkan matanya. Meskipun hukum dao alam semesta telah diekstraksi, dia masih bisa merasakan dia telah memperoleh tiga hukum dao alam semesta. Bahkan Luo mungkin tidak memiliki hukum dao alam semesta sebanyak dia. Selama dia bisa menemukan jejak aura hukum dao alam semesta, dia akan bisa mengetahui siapa yang memanfaatkan Mo Siangtong dan Bibi Eleven. Empat jam berlalu, Mo Woo Ji tiba-tiba membuka matanya. Kehendak spiritualnya melewati Void Realem demi Void Realem. Meskipun lautan kesadarannya terasa sakit, ia tidak menghentikan kehendak spiritualnya. Akhirnya, kehendak spiritualnya mendarat di luar domain yang mengambang. Di luar wilayah terapung itu, ada beberapa kata yang terukir di atasnya, konferensi Sagedao. Mo Woo Ji menarik kembali keinginan spiritualnya. Niat membunuhnya juga berangsur-angsur-surut. Konferensi Sagedao. Dia selalu ingin pergi ke sana. Sekarang, dia semakin bertekad untuk maju. Tidak peduli siapapun orangnya, dia pasti akan membunuh mereka. Mengambil dua kotak biyok, Mo Woo Ji meletakkan jasad Mo Siangtong dan Bibi Eleven ke dalam kotak biyok. Setelah itu, ia mengangkat tangannya untuk menjaga tanah abadi yang bobrok ini. Mo Woo Ji mendarat di luar jurang surgawi. Tuanku, apakah Anda sudah tahu siapa yang mengambil hukum Dao? Tianhen bergegas mendekat dan bertanya dengan hormat saat melihat Mo Woo Ji. Mo Woo Ji mengangguk, aku sudah menemukannya. Ayo kita pergi ke konferensi Sagedao. Meskipun nada bicara Mo Woo Ji terdengar sangat tenang, Tianhen dan Kun Yun dapat merasakan niat membunuh yang dingin dan tajam. Bagus, bagus. Saudara Mo, saya baru saja keluar dari konferensi Sagedao. Biarkan saya yang memimpin jalan. kata Kun Yun sambil tersenyum.